Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 1811-1820 Tanpa diduga, kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Meteor-meteor itu meledak menjadi hujan, dan mereka jatuh langsung pada saat ini, berderak dan mengeluarkan telinga. Adegan ini segera menyebabkan semua orang yang hadir untuk menghindari terus-menerus. Pada saat ini, Yun Xiao tidak menghindar, tetapi langsung melawan. Hujan meteor menghantam, tapi Yun Xiao menolaknya saat ini. Mu Yun harus terkejut pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar menghalangi hujan meteornya. Mu Yun harus mengakui bahwa dominasi Tong Tian di Fine Ape Jue, dia masih meremehkannya. Apakah kamu punya pemain lain? Teriak Yun Xiao. Jika kamu tidak membunuhmu, aku tidak akan selamanya. Dengan lambayan telapak tanganmu Yun, monumen suci hantu lain meledak pada saat ini. Bumi meledak. Dengan tangisan yang dalam di hatinya, tiba-tiba, seluruh kota kuno, dalam radius 10.000 meter, rumah dan bangunan, batu-batu besar dan ubin yang pecah, terangkat ke udara, satu persatu, dibawa ke udara dengan kekuatan. Dalam keadaan ini, setelah ubin batu dan kayu rumah mengembun dan berubah menjadi cakram pasir yang tersebar, tiba-tiba, mereka berkerumun, satu demi satu, satu demi satu, langsung bertemu ke arah Yun Xiao. Mengumpulkan, Mu Yun berteriak pelan, dan tiba-tiba, sebuah bola berukuran 100 meter yang dipadatkan oleh puing-puing, ubin dan kayu muncul di udara. Kakak Yun, kakak Yun, melihat adegan ini, Tuo Bacuan dan Ji Yuan benar-benar bodoh. Yun Xiao sebenarnya dikendalikan pada saat ini. Ini luar biasa. Tetapi pada saat ini, mereka harus percaya. Mu Yun tidak bisa menahan napas saat ini. Rahasia tablet suci adalah harapan terbesarnya. Jika rahasia tablet suci tidak dapat menekan Yun Xiao, maka dia benar-benar meremehkan Yun Xiao. Meletus. Tiba-tiba, Mu Yun berteriak dengan suara rendah, telapak tangannya tertutup, dan bola batu meledak terbuka pada saat ini. Suara gemuruh membuat bumi berguling. Ekspresi Tuo Bacuan dan Ji Yuan menjadi sangat aneh. Saudara Yun, mati. Pada saat ini, di udara, puing-puing berubah menjadi bubuk, dan sosok Yun Xiao tidak terlihat sama sekali. Bunuh dia, balas dendam brother Yun. Tuo Bacuan berteriak. Siapa bilang, aku mati. Tetapi pada saat ini, di antara reruntuhan dan debu, sesosok perlahan berjalan keluar, dengan seringai tipis di sudut mulutnya. Ini adalah Yun Xiao, tidak mati. Pada saat ini, giliran Mu Yun yang terkejut. Apakah itu hujan meteor atau ledakan bumi, Zhu Xiang dan Xiang Chenggong pasti akan mati. Tapi sekarang, Yun Xiao belum mati. Tapi melihat Yun Xiao sekarang, itu juga sangat tidak nyaman. Sebagian besar bulu seluruh tubuh langsung tertiup angin, dan hanya sebagian yang masih menutupi permukaan tubuh. Mu Yun, Mu Yun. Yun Xiao berbisik, aku harus mengakui, aku benar-benar meremehkanmu. Yun Xiao berkata dengan dingin, sayangnya, kamu masih harus mati. Seni kera dewa Tong Tian, keadaan Tong Tian. Deru Yun Xiao jatuh, dan permukaan tubuhnya. Pada saat ini, bulu-bulu itu, yang berakar terbalik, tersusun, terjerat, dan terpelintir. Untuk sesaat, mereka mengembun menjadi sepotong baju besi di permukaan tubuh Yun Xiao. Armor merah gelap bukanlah senjata divine, tetapi bentuk taktik divine yang kental. Tapi baju besi semacam ini adalah kekuatan pertahanan, lebih menakutkan daripada artefak. Tetapi konsumsi kekuatan ilahi lebih seperti air yang mengalir? Tetapi Yun Xiao adalah alam kesempurnaan agung dewa bumi. Berdiri di tingkat atas alam dewa bumi, mengapa khawatir tentang konsumsi kekuatan ilahi? Mu Yun tampak berat pada saat ini. Kakek hebat. Mu Yun tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, buka monumen suci ketiga dan latih resep rahasia. Ketiga, bisakah kamu mencobanya hari ini? Tentu saja, suara Mugu Ivan terdengar. Ini baik, setelah kata-kata itu jatuh, di belakang tubuh Mu Yun, seberkas cahaya melintas. Tetapi di tubuhnya, darah mendidih dengan gila pada saat ini, dan darah terus mengalir ke prasasti suci. Pada saat ini, prasasti suci ketiga menyerap esensi dan darah, dan napas besar keluar. Simfoni logam kongkong terdengar, dan pada saat ini, lengan Yun Xiao bertabrakan, yang mengejutkan hati orang-orang. Pikiran Mu Yun bergoyang saat ini, tak tertahankan. Pada saat yang sama, udara pembunuhan di antara mereka berdua menjadi lebih kuat. Ekspresi Mu Yun berubah pucat tiba-tiba. Pada saat yang sama, hantu prasasti suci ketiga di belakangnya mengjulang, memberi orang perasaan tidak dapat dibedakan dari kebenaran. Melihat adegan ini, semua orang mundur lagi. Sekarang, bukan waktunya untuk mendekati keduanya. Ape melolong. Yun Xiao mengeluarkan minuman yang dalam, membuka mulutnya, dan raungan kera, langsung bergemuruh, seperti gelombang suara dari utara langit. Berkumpul pada saat ini, aura tiranil langsung mengerumuni dan menyebar. Ledakan. Ledakan tumpul terdengar tiba-tiba. Kota kuno di sekitarnya berubah menjadi reruntuhan pada saat ini, dan dunia berderak. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Dewa bumi mencapai alam kesempurnaan besar, dan berkomunikasi dengan jiwa bumi enam kali, dan kekuatannya tidak terbatas. Selain itu, sebagai pemimpin sekte dalam dari Feng Yun Hui, kekuatan Yun Xiao sendiri yang kuat, ditambah dengan tempat ke-19 di peringkat roh surgawi, tidak dapat diabaikan. Melolong. Ketika kata itu jatuh, ledakan gemuruh terdengar, dan suara gemuruh antara seluruh dunia dan bumi membuat kepala orang pecah. Kekacauan Yin Yang. Pada saat ini, Mu Yun mengeluarkan minuman rendah, dan ledakan suara tiba-tiba terdengar. Di atas bumi, ada suara berderak, satu gelombang lebih tinggi dari satu gelombang, dan satu lapisan tumpang tindi ditambahkan. Pada saat ini, seluruh udara di depannya terpelintir dan bergerak. Itu bukan fluktuasi ruang, tetapi fluktuasi udara. Arus udara dimobilisasi, diselesaikan, berat, gelombang demi gelombang, kuat. Pada saat ini, Mu Yun hanya memiliki sentuhan ketenangan di matanya. Di matanya, bahkan pada saat ini, cahaya darah biru dan merah muncul. Cahaya darah menyebar, memberikan aura pembunuhan dan pembunuhan yang sangat aneh, sementara cahaya hijau berputar, diaduk dengan ruang, dan bergegas langsung ke depan. Dalam kekacauan matahari, udara dan ruang angkasa terdistorsi. Membunuh. Kedua sosok itu bergegas menuju satu sama lain, tidak meninggalkan tangan lagi, dan aura pembunuh saling mengisi, seolah-olah pemusnahan paling gila, berkumpul langsung pada saat ini. Ledakan. Aku. Bumi terbelah pada saat ini, udara menyelamatkan hidupnya, darah dan lampu hijau meledak, lolongan kera juga satu demi satu, dan ombak menyebar. Di bawah kerusuhan ini, semua orang merasa bahwa antara hidup dan mati, itu hanya satu tindakan. Perlahan, bumi berfluktuasi dengan tenang, dan udara juga bercampur dengan debu, perlahan jatuh. Semuanya tenang. Pada saat ini, semua orang diam. Tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya. Kakak senior Yun Xiao, di tanah, teriakan keras terdengar, dan tiba-tiba, sosok Yun Xiao perlahan jatuh. Tua bacuan, Ji Yuan dan yang lainnya melihat adegan ini, dan segera berlari untuk menjemput Yun Xiao. Kakak Yun Xiao, bagaimana kabarmu? Tua bacuan buru-buru berkata, hanya saja Yun Xiao pada saat ini, tidak dapat berbicara, mengeluarkan darah, dan mengarahkan jarinya ke satu arah. Mu Yun, Mu Yun, Yun Xiao Kiang terus menyebut nama Mu Yun, matanya berputar, kepalanya dimiringkan, dan tidak ada suara. Tetapi pada saat ini, di udara, sesosok terbang tanpa mendarat. Itu adalah Mu Yun. Tapi Mu Yun saat ini juga sangat menyedihkan. Dapat dikatakan bahwa dia telah membayar harga yang mahal untuk membunuh Yun Xiao. Saya awalnya berpikir bahwa bahkan jika dia menghadapi alam kesempurnaan agung dari Dewa Bumi pada tahap akhir Dewa Bumi, mengandalkan buku rahasia prasasti suci dan kekuatan garis keturunannya, jiwa pedang dapat ditebas. Sekarang, Yun Xiao memang dipenggal, tetapi trauma yang dideritanya sendiri bahkan lebih parah. Meski tidak sekarat, itu cukup membuatnya tak mampu menahan tekanan yang dibawa trauma. Mengejar, Tua bacuan menyaksikan Mu Yun melarikan diri, dan tiba-tiba meraung, bocah ini dipukul dengan keras, jadi dia segera mengejarnya, dan dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Ya, suara menembus udara berdering, dan tiba-tiba, puluhan sosok berlari kencang pada saat ini. Tua bacuan dan Ji Yuan melihat ketubuh Yun Xiao, dan untuk sesaat tidak ada yang bisa dikatakan. Alam kesempurnaan besar Dewa Bumi, ke-19 di peringkat roh surgawi, Yun Xiao, mati. Dipenggal oleh Mu Yun, dibunuh oleh Mu Yun di tahap akhir Dewa Bumi. Ini adalah kerugian besar bagi klub Feng Yun. Jika kedua presiden mengetahuinya, maka mereka pasti akan terlibat. Sekarang, hanya saat Mu Yun memulihkan diri, mereka akan langsung mengejar dan membunuhnya. Jika Mu Yun dibiarkan melarikan diri, maka setelah Mu Yun pulih, situasi mereka akan berada di benua dimensi yang berbeda ini, dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Tua bacuan menyingkirkan mayat Yun Xiao dan berkata dengan dingin, kita harus mengejarnya sekarang. Jika orang ini sembuh, maka kita pasti akan mati. Oke, Ji Yuan juga mengangguk dan berkata, tanpa diduga, putra ini benar-benar memiliki sarana seperti itu. Jika dia dibiarkan tumbuh dan mencapai tingkat murid bergelar, bahkan kedua presiden mungkin tidak dapat membunuhnya. Mendengar ini, ekspresi Tua bacuan menegang. Itu benar, jika bahkan kedua presiden tidak dapat membunuh Mu Yun, maka masyarakat Feng Yun akan kehilangan muka. Keduanya saling memandang, segera bangkit, mengambil beberapa orang yang tersisa, dan mengikuti mereka. Mencari di tanah, setiap inci tempat tidak dapat dilepaskan. Jika putra ini dapat menyembunyikan jiwa dan membiarkannya melarikan diri, kita memiliki dua setengah tahun lagi, di benua ruang yang berbeda ini, kita hanya dapat menghindari dia. Ya, tiba-tiba, puluhan sosok, pada saat ini, langsung bergegas keluar, tidak lebih dari beberapa ratus meter, menyebar, melacak Mu Yun. Badai berakhir di sini. Para murid di seluruh kota kuno benar-benar kesal. Yun Xiao, dibunuh oleh Mu Yun. Ini benar-benar mengerikan. Pada tahap selanjutnya dari Dewa Bumi, menebas alam kesempurnaan agung Dewa Bumi sungguh luar biasa. Tapi hari ini, itu terjadi di depan mereka. Mu Yun ini abadi hari ini, dan di masa depan, dia pasti orang terkenal. Ide ini lahir di hati semua orang. Penonton hari ini benar-benar selalu berubah. Yun Xiao, sebagai yang terkuat ke-19 di peringkat roh surgawi, dan kekuatan Mu Yun yang lebih kuat ditampilkan dengan membunuh Yun Xiao, keduanya benar-benar mengejutkan mereka. Dibandingkan dengan seruan semua orang di kota kuno, Mu Yun tidak punya waktu untuk mengagumi saat ini. Harga yang dia bayar untuk membunuh Yun Xiao terlalu besar. Tiga rahasia prasasti suci semuanya ditampilkan, dan konsumsi darah hampir mencapai batas untung dan rugi. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Bumi yang terlambat, meskipun penyimpanan kekuatan ilahi berlimpah, tetapi tidak peduli seberapa kaya itu, itu akan menghabiskan banyak dalam pertempuran ini. Pada saat ini, sosok Mu Yun melintas dengan cepat di bumi, wajahnya pucat, dan pil ilahinya ditelan ke perutnya. Jika bukan karena pil ilahi, dia tidak akan bisa berlari sejauh itu sekarang. Tetapi pada saat yang sama, kehilangan di tubuhnya bahkan lebih kejam. Bahkan jika ditekan oleh para Dewa, itu seperti gunung berapi. Semakin ditekan, semakin tak tertahankan. Jika terjadi wabah, itu harus menjadi pukulan fatal baginya. Ledakan. Sebuah ledakan tumpul terdengar pada saat ini, dan tubuhnya berderak seperti panci. Pada saat ini, darah mengalir keluar dari matanya, yang bahkan lebih menakutkan. Tidak ada banyak waktu, dan sosok terbang Mu Yun secara bertahap melambat pada saat ini. Di belakangnya, orang-orang itu mengikutinya dari awal, muncul di hadapannya sepanjang waktu. Mu Yun seperti mangsa yang diejek oleh seorang pemburu saat ini. Hutan. Tiba-tiba, melihat hutan muncul di depannya, Mu Yun bergerak di dalam hatinya dan langsung bergegas ke dalamnya. Pada saat ini, pohon-pohon raksasa yang mengjulang tinggi, setinggi 100 meter, menjadi tempat berteduh. Saudara Tuoba, Kakak Ji, banyak murid berkumpul pada saat ini. Bagaimana dengan orang, baru saja memasuki hutan, seorang murid melengkungkan tangannya dan berkata, di hutan ini, kita telah masuk belum lama ini. Miasma dapat muncul kapan saja dan di mana saja, satu persatu, sangat aneh. Jadi, kata Tuoba Cuan. Jadi, jika Mu Yun memasuki tempat ini, dia pasti tidak jauh, tetapi ketika kita masuk dengan gembar-gembor, mudah untuk menarik racun dan binatang aneh itu. Terjepret. Setelah mendengar ini, Tuoba Cuan menamparnya. Limbah. Tuoba Cuan berteriak dengan marah, kamu tahu kentut, jika kamu tidak melihat kematian Mu Yun dengan mata kepala sendiri, kita semua, cepat atau lambat, dia akan langsung dibunuh olehnya. Kamu pikir setelah dia sembuh, dia akan membiarkan kita pergi, orang. Ya, murid itu mengerti. Murid itu segera menyapa semua orang. Tuoba Cuan membuka mulut dan berkata, jika ada di antara Anda yang membunuh Mu Yun, beri hadiah pil pengumpul esensi padat peringkat ketiga untuk membantu Anda mengolah asal Anda, berkomunikasi dengan jiwa bumi, dan meningkatkan wilayah Anda. Begitu komentar ini keluar, banyak murid langsung bersemangat. Menyiram. Dengan perintah, semua orang segera bergegas ke dalamnya. Pada saat ini, sosok Mu Yun muncul di antara hutan, melihat pohon di mana-mana, pohon-pohon tua terjalin, dan cabang-cabang tidak teratur, Mu Yun menghela nafas lega. Di sini, setidaknya dia tidak mudah untuk maju, dan mereka yang mengikutinya tidak mudah untuk maju. Tapi sekarang, prioritas utama adalah mencari tempat untuk pulih dari cedera. Dia telah dikejar seperti ini, dan dia pasti akan mati. Perlahan-lahan, mata Mu Yun menjadi kabur dan kepalanya menjadi semakin berat. Namun gunung dan hutan masih penuh dengan pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi, dan tidak ada tempat magis lain yang ditemukan. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke depan, ada lereng bukit. Saat ini, lereng bukit berlapis serigala dan tidak curam. Di antara lereng bukit, Mu Yun melihat celah, dan sepertinya ada cahaya di dalamnya. Melihat adegan ini, Mu Yun langsung bergegas. Pada akhirnya, Mu Yun melihat kolam yang jernih, dan di dasar kolam, kerikil tampak jernih. Pada saat ini, kepala Mu Yun akhirnya benar-benar tidak mampu menahan, dan tubuhnya melunak dan jatuh langsung ke dalam kolam. Hah-hah. Tidak lama kemudian, sekelompok tokoh berlari mendekat. Saudara Tuoba, Saudara Ji, seorang murid melengkungkan tangannya dan berkata, saya menelusuri nafas di sini, sepertinya saya telah memasuki lembah. Kalau begitu masuk dan cari. Iya, Tuoba Cuan dan Ji Yuan memimpin tim langsung ke lembah yang dalam. Siapa? Hanya lusinan orang yang baru saja memasuki lembah, dan dua sosok tiba-tiba muncul di mulut lembah. Taniguchi lebarnya 100 meter, dan dua wanita, mengenakan pakaian hijau dan pakaian hijau, berdiri di kiri dan kanan. Melihat seseorang mendekat, mereka langsung berteriak. Seorang murid dari Wind & Cloud Society, lacak murid dari Sekten E, datanglah ke lembah ini, tolong keluar dari sini untuk penyelidikan menyeluruh. Tuoba Yuan berteriak, seorang murid Feng Yunhui, buta mata anjingmu. Wanita Kingshang berteriak, lembah ini ditempati oleh murid-murid Suemeng saya. Tidak ada yang pernah melewati sini. Jika Anda ingin melacaknya, pergilah ke tempat lain. Suemeng. Mendengar dua kata ini, ekspresi Tuoba Cuan dan Ji Yuan berubah. Suemeng adalah salah satu dari empat Liga Utama Sekte Dewa Pedang. Meskipun sebagian besar Liga adalah murid perempuan, mereka bisa menjadi empat Liga Utama. Kekuatan Sekte Dewa Pedang secara alami tidak ada bandingannya. Tapi hidup dan mati Mu Yun lebih terkait dengan keselamatan para murid masyarakat Feng Yun di pengalaman berikutnya, dan Tuoba Cuan secara alami tidak bisa mundur. Kami baru saja pergi ke lembah untuk memeriksanya, dan kami tidak akan mengganggu latihan anggota Suemeng. Kami tidak akan memindahkan apapun. Tuoba Cuan membuka mulut dan berkata, orang yang kami cari bernama Mu Yun. Ini adalah metode tercelah untuk membunuh Yun Xiao, pemimpin masyarakat Feng Yun. Saya juga berharap teman-teman Suemeng akan melakukannya dengan nyaman. Apakah kamu tidak mengerti kata-kata manusia? Wanita berpakaian hijau itu berkata lagi, saudara-saudara kita menjaga lembah, tidak ada yang memasuki lembah. Anda harus mencari dan pergi ke tempat lain. Anda, Ji Yuan berkata dengan marah pada saat ini, meskipun Suemeng adalah salah satu dari empat Liga Utama, tetapi dua presiden asosiasi Feng Yun kami juga bergelar murid, tidakkah kamu perlu menggertak orang lain seperti ini. Lancang, wanita berpakaian hijau itu berteriak, tempat ini adalah tempat para murid Suemeng kami menemukan bahwa kalian dari angin dan awan akan keluar sedini mungkin. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Sama-sama, saya ingin melihat, mengapa Anda diterima. Kata-kata Ji Yuan jatuh, dan dia langsung melangkah maju. Kedua wanita itu secara alami tidak menunjukkan kelemahan saat ini. Ledakan, itu hanya isyarat, Ji Yuan tidak bergerak, tetapi kedua wanita itu, pada saat ini, mereka langsung memukul balik, menyemburkan darah. Keduanya hanya berada di tahap selanjutnya dari Dewa Bumi, tetapi Ji Yuan adalah penyempurnaan Dewa Bumi, jadi tentu saja mereka bukan saingan. Pergi, Ji Yuan berteriak lagi sekarang. Siapa aku? Sangat lancang. Tetapi pada saat ini, di lembah, sebuah suara ringan terdengar, sosok dengan rok putih melompat ke depan pada saat ini, telapak kaki sedikit menyentuh, sentuhan rambut panjang yang basah, dan air menetes pada saat ini. Di tubuh wanita, rok panjangnya sedikit basah, menunjukkan sosok yang bagus. Tapi dia jelas tidak peduli dengan mata semua orang di depannya. Berdiri di tempat, melihat semua orang. Cui Keqing, melihat wanita cantik ini muncul, Ji Yuan terlihat aneh. Ji Yuan, Presiden Feng Xing Tian dan Yun Ji Anda telah dipromosikan menjadi murid bergelar. Anda semakin membengkak. Sekarang, bahkan murid Suemeng saya berani bertarung. Cui Keqing membelai rambut panjangnya dengan anggun. Cui Keqing, kami Feng Yun tidak akan memiliki niat untuk bermusuhan dengan Suemengmu, tetapi Muyun itu membunuh kakak senior Yun Xiao dan menderita luka parah. Kita harus membunuhnya. Ji Yuan membuka mulut dan berkata, saya harap Suemeng dapat memberikan wajah, mari kita masuk dan mencari. Memberimu wajah. Apa kamu? Pada saat ini, suara halus terdengar, dan dilembah, seorang wanita berpakaian hitam melangkah maju. Wanita ini juga basah, seolah-olah dia baru saja mandi, dan dia berjalan keluar saat ini dengan sentuhan pesona, membuat orang merasa mati lemas. Su Siki, melihat wanita ini, Ji Yuan terlihat semakin jelek. Cui Keqing dan Su Siki adalah dua diaken dari sekte dalam Suemeng, King Yuan Yuan yang berada di bawah perintah sekte dalam. Keduanya ada di sini, dan King Yuan Yuan sangat mungkin ada di sini. King Yuan Yuan, yang menduduki peringkat keempat pada peringkat roh surgawi, dan alam kesempurnaan agung dewa bumi, yang kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada Yun Xiao. Mereka berdua, ditambah puluhan orang di belakang mereka, sama sekali bukan saingan, apalagi Cui Keqing dan Su Siki masih di sini. Tua bacuan, Ji Yuan, situasimu bertemu, sedikit perubahan terlalu besar. Su Siki langsung berteriak, sekarang, segera menyingkir, jika tidak, biarkan kamu dikubur bersama Yun Xiao. Mendengar ini, murid pertemuan sekali tembak, ekspresinya dingin dan marah. Ayo pergi. Tetapi pada saat ini, Ji Yuan melambaikan tangannya dan berbalik. Hari ini, jika Mu Yun benar-benar berada di lembah, mustahil bagi mereka untuk menerobos masuk. Anggota Su Emeng, mereka sendiri tidak mampu memprovokasi mereka, belum lagi Yun Xiao masih mati sekarang. Lusinan orang menghilang ke lembah dalam sekejap mata. Cui Keqing dan Su Siki sama-sama memiliki kemarahan di wajah mereka saat ini. Para murid masyarakat Feng Yun benar-benar menjadi semakin arogan. Sepertinya mereka perlu diajari dengan baik. Cui Keqing mau tak mau bersenandung. Yah, itu hanya sekelompok orang yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Su Siki tersenyum, namun, sangat menjengkelkan mengganggu orang untuk mandi. Yah, wajah cantik Cui Keqing memerah dengan rona merah, dan dia memandang Su Siki dan tersenyum, Nizi kecil, lihat dirimu, roknya basah, lihat dadamu. Kamu masih bilang aku? Lihat kamu dengan gaun putih? Murid-murid itu baru saja melihatmu keluar dari kamar mandi dengan tubuh basah, semua mata lurus. Oke. Selama percakapan, mereka berdua tertawa dan bercanda, dan mulai merobek pakaian satu sama lain, dan ada lelucon, bahkan jika wanita itu melihatnya, itu akan sulit untuk dirinya sendiri. Apa? Tetapi pada saat ini, di lembah, suara seru tiba-tiba terdengar, dan kemudian, suara seru tiba-tiba menyebar. Ups, Cui Keqing dan Su Siki tiba-tiba mengubah kulit mereka dan bergegas ke lembah. Pada saat ini, di lembah, ada kolam seluas 100 meter persegi, dengan air jernih mengalir, dan aura samar melayang. Di kolam, sekitar selusin wanita muda, semuanya dengan penampilan luar biasa, berdiri diam di kolam, seolah-olah mereka adalah ayam kayu. Ada seorang wanita di tengah, dengan sosok yang bangga, pakaiannya pudar, dan dia sedang bermain di kolam renang, tetapi sekarang, wajahnya memerah dan marah. Di depannya, seorang pria dalam gaun panjang berwarna tinta berdiri mengantuk, wajahnya sedikit pucat, melihat sekeliling, tidak tahu mengapa. Itu adalah Muyun. Pada saat ini, kepala Muyun pusing dan kelopak matanya terasa berat. Setelah jatuh ke dalam air, dia hanya merasakan embusan energi spiritual ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia memiliki sedikit kekuatan dan berdiri. Tetapi ketika dia berdiri, dia melihat ada hamparan putih yang luas di depannya, seolah-olah sepasang mata menatapnya dengan takjub. Segera, suara bernada tinggi terdengar, dan kepalanya tersentak, tetapi dia melihat di mana ada hamparan putih yang luas, tetapi pemandangan di mana selusin wanita mandi di lembah ini. Ledakan. Namun, Muyun belum bereaksi, tinju langsung mengenai wajahnya, darah mengalir dari ujung hidungnya, dan kepala Muyun yang baru sadar jatuh ke air dengan bunyi gedebuk. Kakak senior king, melihat para suster semua linglung pada saat ini, Susiki dan Cui Kecing keduanya melangkah maju pada saat ini, melihat Muyun mengambang di atas air, semuanya linglung. Putra Deng Tu yang hilang, bagaimana anak ini bisa masuk ke lembah ini, atau apakah dia bersembunyi di dasar air sejak awal? Apakah kamu melihat semua saudara perempuan kita? King Yuan Yuan mengerang marah saat ini, mengenakan bajunya, membungkusnya, dan menatap Muyun. Saudari Yuan Yuan, bunuh orang mesum ini. Seorang wanita berteriak, tunggu, Cui Kecing memblokir saat ini. Baru saja, Tua Bacuan dan Ji Yuan dari klub Feng Yun datang dengan lusinan orang, dan mereka mengatakan mereka mengejar dan membunuh seorang murid bernama Muyun. Lalu Muyun, membunuh Yun Xiao, pemimpin perjalanan masyarakat Feng Yun mereka, dan dipukul dengan keras, mengatakan bahwa dia melarikan diri ke lembah kita. Bunuh Yun Xiao. Mendengar ini, King Yuan Yuan menatap Muyun di atas air dengan terkejut. Dia bisa merasakan bahwa aura di tubuh Muyun hanya pada tahap akhir Dewa Bumi. Yun Xiao sekarang adalah pemimpin sekte dalam dari persekutuan Feng Yun, dan Muyun benar-benar membunuh orang ini ketika Dewa Bumi mencapai keadaan sempurna. Ikat dia padaku. King Yuan Yuan tersenyum tipis, menyelaukan negara, dan berkata, kebetulan saya akan memperbaiki pil roh bumi baru-baru ini dan menyerang pil master bintang tiga. Anak ini? Coba saya. Ya, Susiki dan Cui Keqing melangkah maju, mendorong Muyun, dan langsung mengikat mereka. Pada saat ini, ada napas panas di hati Muyun. Dalam pusing, darah di tubuhnya mulai mendidih, dan bahkan permukaan tubuhnya menjadi merah dan panas. Perasaan ini, alih-alih postur yang diturunkan, sebaliknya diintensifkan, dan itu tidak boleh diabaikan. Dia merasa tubuhnya terikat kuat, tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan hatinya tumpul. Tetapi pada saat ini, 99 99 81 jejak sumber Tuhan di tubuhnya tiba-tiba berkerumun. 81 tayangan langsung meledak. Tiba-tiba, 81 jejak itu menembus langsung ke kedalaman bumi untuk berkomunikasi dengan jiwa bumi. Keempat kalinya berkomunikasi dengan jiwa bumi. Pada saat ini, hati Muyun berangsur-angsur menjadi tenang karena panas. Pada saat ini, tubuh dan pikirannya juga tenang. Beratnya kebajikan dan kebajikan bumi langsung tersapu, membuatnya tak tertahankan. Boom-boom-boom. Pronukleus inti bumi, sinar cahaya tersapu, dan 81 tayangan melonjak gila-gilaan. Tiba-tiba, dengan Muyun sebagai pusatnya, jauh di dalam jantung bumi, dalam jarak 2 km dari daerah sekitarnya, ada getaran gila, dan gelombang lebih tinggi dari gelombang. Di alam puncak dewa bumi, Muyun sendiri mampu mengendalikan kekuatan bumi dalam jarak 2 km. Ini luar biasa. Pada saat itu, dalam pikiran Muyun, jiwa, pembuluh darah, tubuh, dan darah semuanya sangat meningkat. Tiba-tiba, Muyun bangun dan berbalik. Alam puncak dewa bumi, cedera tubuh sangat bagus. Muyun berkata pada dirinya sendiri, terkejut. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa dalam keadaan ini, cederanya langsung membaik. Mungkinkah itu adalah kekuatan darah? Secara alami, Muyun tidak tahu bahwa Ertuan adalah salah satu dari empat asal usul bumi, dan keberuntungan yang dia berikan sudah cukup bagi Muyun untuk berada di alam dewa bumi dan sangat berguna. Dia menghubungkan semua ini dengan kekuatan darahnya. Oke, namun, Muyun, yang bangun, melihat sekeliling, tetapi tiba-tiba terkejut. Dikunci oleh. Pada saat ini, Muyun tiba-tiba menyadari bahwa dia dibelenggu dengan tangan dan kakinya, dan punggungnya bersandar pada pohon besar. Belenggu terus-menerus memblokir kekuatan suci di tubuhnya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan napas sama sekali. Dia sekarang, kecuali bahwa tubuh ilahi cukup kuat, dia bahkan tidak dapat memancarkan sedikitpun kekuatan ilahi. Ini, ekspresi Muyun tiba-tiba berubah pahit. Melihat sekeliling, ying-nying yan-yan, ada selusin murid perempuan, sibuk dengan urusan mereka satu per satu, dan Muyun terkejut. Dia pikir dia ditangkap oleh orang-orang Feng Yun Hui, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Siapa murid perempuan ini? Muyun melihat sekeliling dan jatuh ke dalam rasa ketidakberdayaan. Kekuatan sucinya terhalang, dan dia bahkan kesulitan berkomunikasi dengan Su Siantu. Baik, Cui Kecing melangkah maju pada saat ini dan tersenyum tipis. Muyun hanya merasa bahwa wanita di depannya seanggun melati, memberikan pesona dewasa. Kamu siapa? Muyun berkata dengan hati-hati. Oh, Cui Kecing tersenyum dan berkata, kamu datang ke tempat anggota Suemeng kami tinggal sementara dan bertanya siapa kami. Suemeng, Muyun tahu sekarang. Suemeng adalah salah satu dari empat aliansi utama Sekte Dewa Pedang. Sangat kuat sehingga dia ditangkap oleh orang-orang Suemeng. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa dia pernah koma sebelumnya dan jatuh langsung ke kolam, dan kemudian mendapatkan kembali sedikit kejelasan. Dia melihat sepotong salju putih, tepatnya, sepotong. Kemudian, dia tersingkir. Ingat, Cui Kecing tersenyum ringan. Maaf, Muyun ingin melipat tangannya, tetapi belenggu itu sangat berat, dan dia tidak bisa mengangkat tangannya setengah. Kamu tidak perlu menyianyiakan usahamu. Cui Kecing tersenyum dan berkata, bengkel ini dipoles oleh meteorit 10 ribu tahun dan mempertahankan esensinya. Ini sangat berat dalam dirinya sendiri. Belum lagi, itu dapat menyegel kekuatan ilahi di tubuh Anda. Karena itu, Cui Kecing juga sangat terkejut melihat Muyun masih setengah jalan. Dia tahu beratnya rantai ini dengan jelas, tetapi dia tidak menyangka bahwa Muyun dapat mengandalkan tubuh ilahi saja, mengangkatnya, sungguh luar biasa bahwa anak ini dapat membunuh Yun Xiao. Kakak senior ini, dikejar dan dibunuh sebelum turun, melarikan diri ke sini, dan mengambil kebebasan untuk bergegas ke lembah. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Saya benar-benar minta maaf. Oh, sepertinya kamu benar-benar membunuh Yun Xiao. Muyun terkejut ketika dia mengatakan ini. Karena kakak perempuan tahu apa yang sedang terjadi, dia harus tahu bahwa ini adalah kesalahpahaman, dan meminta dunia untuk melepaskannya untukku. Membuka, Cui Kecing tersenyum tipis, tidak apa-apa, kamu bahkan membunuh Yun Xiao, jika kamu melepaskan ikatanmu, kamu membenci kami karena mengikatmu, apa yang harus kami lakukan jika kami membunuh kami. Ini semua adalah wanita lemah dan tidak tahan dengan lemparan. Wanita lemah, Muyun terdiam. Suemeng adalah salah satu dari empat aliansi utama Sekte Dewa Pedang. Wanita di depannya adalah di antara selusin orang lain, dan tampaknya basis kultivasinya tidak lemah. Selanjutnya, Tua Bacuan dan Ji Yuan menyerah mengejar diri mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa wanita-wanita ini tidak lemah atau bahkan kuat. Mengaku sebagai wanita yang lemah, betapa anehnya Muyun mendengarkan. Deng Tu, anak yang hilang, masih ingin kami melepaskanmu. Pada saat ini, seorang wanita bertubuh penuh datang. Pria jangkung, pinggang yang sedikit kaya, dan berat di pinggang semuanya memberi orang kesan yang sangat kuat. Ini adalah wanita gemuk dan muda, dan tubuhnya tepat, dia merasa seperti dia tidak gemuk atau kurus, kecuali dadanya. Kakak senior King, melihat tamu itu, Cui kecing membungkuh. Kakak King, Muyun melihat orang ini dengan hati-hati, berpikir sejenak, dan mungkin menentukan orang di depannya. Seharusnya King Yuan Yuan, pemimpin sekte dalam Suemeng. Wanita ini memiliki status tinggi di Suemeng, dan dia sangat berguna dalam mengelola murid-murid Suemeng. Pada saat ini, King Yuan Yuan melihat mata Muyun memindai tubuhnya. Ketika dia melihat-lihat, dia tiba-tiba memikirkan kebencian Muyun sebelumnya, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Deng muridnya, lihat, King Yuan Yuan mendengus dan menamparkan kipas angin di udara. Sebelum telapak tangan ini diubah, Muyun bisa dengan mudah menerimanya, tapi sekarang, dia hanya bisa mengangkat tangannya secara refleks. Terjepret, telapak tangan langsung mengenai tubuh, dan Muyun tiba-tiba mundur karena malu. Untungnya, tubuh ilahinya cukup kuat, dan telapak tangan ini tidak membunuhnya. Bagaimana perasaanmu? King Yuan Yuan bersenandung, orang-orang Feng Yunhui mengejarmu, dan kami menyelamatkanmu. Karena alasan ini, Suemeng kami menyinggung Feng Yunhui. Kamu, kamu, tidak bisa pergi atau mati, tetaplah dan beri aku ujian. Uji obat. Muyun segera terkejut. Ya, coba obatnya. Kata-kata King Yuan Yuan jatuh, dan dia melambai tanpa mengatakan apa-apa. Terjepret, telapak tangannya membuka mulut Muyun, dan pil hitam langsung masuk ke perut Muyun. Saya sekarang bersiap untuk menyerang ranah pil ajaib bintang 3, dan memperbaiki pil esensi duniawi, jadi merupakan kehormatan bagi Anda untuk menguji obat untuk saya. King Yuan Yuan bersenandung, selanjutnya, jika pemurnian saya berhasil, Anda masih dapat meningkatkan kekuatan. Jika pemurnian gagal, Anda menunggu untuk mati. Kata-kata King Yuan Yuan jatuh dan berbalik dan pergi. Ketika Cui Keqing dan Su Siki melihat pemandangan ini, mereka berdua menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Muyun menyinggung King Yuan Yuan kali ini. Hanya saja Muyun saat ini, di mana ada waktu untuk memikirkannya. Setelah pil diturunkan, Muyun tiba-tiba merasakan aliran panas naik di perut bagian bawahnya. Tiba-tiba, panas terik menyapu seluruh tubuh, dan gelombang kekuatan suci mengalir deras. Ini, pil Juyuan Wansheng. Muyun memerah saat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa dan melakukan debutnya. Apa? King Yuan Yuan berhenti pada saat ini dan berbalik untuk melihat Muyun. Dia tidak menyangka bahwa Muyun benar-benar mengenali pilnya. Jadi, pil Juyuan Wansheng yang saya saring berhasil. Pil Juyuan Wansheng, yang memadatkan jiwa para pejuang alam dewa bumi, mempromosikan kekuatan komunikasi dengan bumi, memiliki efek magis. King Yuan Yuan berkata dengan penuh semangat. Kesuksesan, Muyun ingin mengutuk dalam hatinya saat ini. Kakak senior King. Tapi di permukaan, Muyun tersenyum ringan dan berkata, pil kakak King, ini hampir berhasil. Sedikit. Apakah kamu masih tahu cara membuat alkimia? King Yuan Yuan menatap Muyun, ragu. Tentu saja tahu beberapa. Muyun berkata lagi, pil Juyuan Wansheng, bantu seniman bela diri alam dewa bumi, padatkan jiwa, dan komunikasikan dengan jiwa bumi. Efek obatnya dapat mengerahkan kekuatan maksimumnya. Dua bahan obat inti dari pil obat ini adalah buah wanling senyuan dan akar giyok jutian. Namun, pil kakak senior King gagal. Saya merasa bahwa ketika itu membantu seniman bela diri untuk memadatkan jiwa, ada bagian dari ketidak murnian, yang membuat jiwa kental dan bubar dengan pemberontakan. Kakak senior, maukah kamu mendengarkanku? Kamu berkata. Muyun mengangguk dan berkata, pil Juyuan Wansheng, dua bahan obat inti, buah wanling senyuan dan akar giyok jutian, harus dimasukkan ke dalam tungku pil dalam waktu. Setengah jam. Setengah jam. Waktu untuk menyempurnakan pil Juyuan Wansheng hanya sedikit lebih dari setengah jam. King Yuan Yuan memandang Muyun dan tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Ia, dibutuhkan sekitar setengah jam untuk memurnikan pil Juyuan Wansheng. Oleh karena itu, akar giyok jutian paling baik diletakkan di tempat terakhir. Dengan bantuan nyala api terakhir dari tungku pil, itu akan mengumpulkan pil Heaven Jade, akar dipanaskan langsung ke tingkat yang cocok untuk menyelesaikan dan mencampur ke dalam pil. Ketika Muyun berbicara tentang uang, King Yuan Yuan mengangguk ketika dia mendengar ini. Sepertinya ada perasaan seperti itu. King Yuan Yuan memandang Muyun dan berkata, jika itu masalahnya, kamu hanya tinggal di sini. Aku akan mencoba lagi. Jika berhasil, penderitaanmu akan berkurang. Kata-kata King Yuan Yuan jatuh, dan kemudian dia pergi. Cui Keqing dan Susiki segera mengikuti. Pada saat ini, wajah Muyun menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah kotor. Ma dan, dengan kutukan rendah, Muyun bergumam pada dirinya sendiri. Wanita Bau ini, pil berdarah macam apa yang disempurnakan, ini adalah pil esensi bumi, ini adalah pil racun yang mematikan. Untungnya, aku mengandung api langit, yang bisa menghilangkan racun, kalau tidak aku akan membuat kepangku melengkung. Muyun memang sangat marah saat ini. King Yuan Yuan ini mungkin adalah master pil ilahi bintang dua, yang dapat memperbaiki pil ilahi sumber sejati, tetapi pil ilahi sumber bumi tidak baik, jadi dia mencoba, dan sekarang dia menggunakan dirinya sebagai obat uji. Namun, sepasang rantai besi ini sangat berat. Dia mencoba untuk sementara waktu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat itu malam, malam tiba, dan kejutan terdengar di lembah. Ketika Muyun mendengar ini, dia tahu, saya khawatir King Yuan Yuan telah berhasil. Benar saja, di bawah langit yang penuh bintang, King Yuan Yuan datang dengan gembira. Selesai, selesai, seperti yang dikatakan King Yuan Yuan, dengan lambayan telapak tangannya, pil dewa biru pucat muncul. mencobanya setelah makan. Hah, belum selesai. Biarkan aku memakannya. Bahkan jika sudah selesai, aku harus melihatnya. Masih ada efeknya. Jangan bicara omong kosong, ambillah. Tanpa berkata apa-apa, King Yuan Yuan memasukkan pil itu langsung ke mulut Muyun. Nah, malam ini kamu akan mengalaminya dulu, dan aku akan bertanya padamu besok. King Yuan Yuan berbalik dan pergi, bersemangat. Setelah pil itu dimakan, Muyun tiba-tiba merasa bahwa napas yang kaya jatuh ke dalam jiwanya. Perlahan, senyum muncul di wajah Muyun. Ini benar-benar selesai. Hanya saja efek obat dari bahan obat ini hanya satu atau dua yang digunakan, yang merupakan pemborosan. Muyun tidak banyak bicara, dia hanya duduk bersila di tanah dan mulai menyerap kekuatan dalam pil. Perlahan, Muyun merasakan napas sedingin es menyapu dirinya, dan mau tak mau gemetar. Muyun diam-diam berkorban untuk api langit, dan rasa dinginnya banyak menghilang. Di lembah ini, saya tidak menyangka akan sedingin ini. Muyun menghela nafas, matanya sedikit tertutup. Hanya tiba-tiba, matanya terbuka, dan sentuhan kelincahan muncul. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung mengorbankan api langit dan menutupinya di telapak tangannya. Suara Lala mendesis terdengar, api pada saat ini, dan rantai besi memanggang, memberi orang perasaan yang sangat berat. Muyun berhati-hati mungkin, karena takut ketahuan. Tidak lama kemudian, api langit menghilang, dan gelombang air yang berbeda meledak pada saat ini. Rantai besi dipanggang dengan api langit, dan setelah mencapai suhu yang sangat tinggi, didinginkan dengan air yang berbeda. Di bawah dingin dan panas yang bergantian, meteorit. Ini pasti tidak tahan. Kak, tiba-tiba, Muyun merasa bahwa belenggu tangannya, pada saat ini, retakan muncul di inti bagian dalam. Meskipun sangat kecil, itu membuktikan bahwa dugaannya benar. Muyun menghela nafas lega, tanpa henti sepanjang malam. Dia sekarang mengumpulkan enam jenis api langit, yaitu, api hantu sepuluh ribu kesengsaraan, api setan teratai ungu, api hati pemakan jiwa, api dingin dasar alien, api fosfor elemen alien, dan api dunia bawah pelangi ungu. Ada juga empat jenis air yang berbeda, air perak penjara hitam, air giok jeusyong, air abadi pembakaran kaisar surgawi, dan air suci baye. Kenam api surgawi dan empat air berbeda ini semuanya diperolehnya di dunia kecil dan dunia abadi. Api surgawi dan air yang berbeda adalah semua hal yang paling spiritual yang lahir dari langit dan bumi. Di bawah aksi sepuluh jenis api surgawi dan air yang berbeda, kekuatan tubuhnya, lapis demi lapis, terus menerus menempel pada belenggu. Semalam, Mu Yun sudah bisa merasakan bahwa sedikit retakan muncul di dalam belenggu. Jika ini terus berlanjut, dia akan dapat melepaskan diri dari belenggu dalam sebulan. Memahami ini, Mu Yun menghela nafas dalam hatinya. Keesokan harinya, ketika matahari bersinar terang, murid perempuan sue mengkeluar satu per satu, meregangkan pinggang mereka, setiap postur indah dan menawan. Hanya saja untuk Mu Yun, itu tidak memiliki banyak daya tarik. Kecantikan delapan istri itu cukup untuk mengungguli wanita di dunia. Apalagi di masa lalu dan sekarang, hutang cinta telah dilunasi, dan hanya ada delapan gadis, dan dia sudah puas. Hah, saya pikir Anda dalam kondisi baik. Susiki memandang Mu Yun dan berkata dengan terkejut, sepertinya piljuyuan Wan Sheng kakak senior King benar-benar berhasil. Cui kecing juga menatap Mu Yun, jelas tidak terduga. Mu Yun ada di sana saat ini, dan berkata dengan santai, memang benar bahwa piljuyuan Wan Sheng berhasil, tetapi efeknya hanya satu atau dua, yang hanya dapat dianggap sebagai pil. Jika Anda ingin menjadi tiga yang hebat, alkemis bintang, sempurnakan lebih banyak pil dewa bumi tingkat rendah, menengah, dan tinggi tidak cukup. Nak, beri kamu beberapa warna, apakah kamu ingin membuka toko pewarna? King Yuan Yuan tiba-tiba muncul pada saat ini, dan menatap Mu Yun dan berkata, kemanjuran yang ke-11 dan 2 adalah pil standar, oke. Adapun level 10, 3, 4, dan 5 atau 6, semuanya 3, alkemis bintang. Hanya pemain top di China yang bisa melakukannya. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mulai menyempurnakan pil Earth Spirit, jadi tentu saja saya tidak tahu. Melihat Mu Yun, King Yuan Yuan bersenandung, karena kamu sangat mudah dikatakan, maka kamu bisa menunjukkannya padaku. Oke, bantu aku membuka belenggu. Mau aku lepaskan, tidak ada pintu. King Yuan Yuan bersenandung, apakah kamu tidak mengetahuinya dengan jelas? Dalam hal ini, untukmu, aku akan memperbaikinya, dan kamu dapat melihat apa yang salah denganku. Kakak Senior King, bagaimanapun juga, kamu dan aku adalah murid dari Sekte Dewa Pedang, mengapa menggangguku? Aku malu, bisakah kamu melakukannya? Eh, latihan, Mu Yun ingin berdiri pada saat ini, tetapi tidak bisa berdiri sama sekali. Bisakah kamu melepaskan belengguku dulu? Tidak, King Yuan Yuan hanya berkata, jangan pikirkan ide yang bengkok, pegang saja seperti ini untuk mencegahmu melarikan diri. Kamu tidak perlu bergerak, aku akan memperbaikinya di sisimu. Kata-kata King Yuan Yuan jatuh, dia langsung mengeluarkan tungku pil dan meletakkannya di depan Mu Yun. Oke, melihat tungku nadan, ekspresi Mu Yun sedikit terkejut. Empat kaki tungku pil ini, setiap tumit diukir dengan pola naga yang indah, dan bagian tengah tungku pil memiliki lubang-lubang kecil, satu demi satu, padat. Bukaan kecil-kecil itu terlihat sangat halus saat ini. Mu Yun tahu bahwa ini adalah outlet danding. Yang disebut tuyere berarti bahwa ketika sang alkemis memurnikan pil dewa, pasti akan ada panas atau gas obat yang berlebihan dan tidak perlu ditungku pil. Pada saat ini, perlu dikeluarkan, dan penutup pil tidak dapat dibuka, sehingga dapat dikeluarkan melalui tuyere. Melihat jejak tuyere ini, Mu Yun mungkin dapat menentukan bahwa kuali pil ini pastilah artefak ilahi dari artefak ilahi asal bumi. Apa yang kamu lihat? King Yuan Yuan bersenandung, tungku pil ini sangat berharga. Saya meminta senior Simeng untuk itu. Tuan Simeng, apa yang telah terjadi? Uh, Mu Yun berkata, saya adalah murid dan yang mengikuti guru Simeng. Setelah mendengar ini, King Yuan Yuan bersenandung, hanya kamu. Ada apa denganku? Gumam? Mu Yun tidak repot-repot memperhatikan King Yuan Yuan. Setelah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama, King Yuan Yuan membentuk sikap merendahkan dan memandang orang. Mu Yun sekarang tahu bahwa dia adalah harimau yang jatuh di pingyang, dan dia hanya bisa menanggungnya sementara. Ayo mulai. Ketika King Yuan Yuan berbicara, dia mulai mengeluarkan api pil. Apa yang diserap King Yuan Yuan adalah api binatang. Api kayu, api binatang, api bumi, api langit, baik di dunia kecil atau di alam dewa, semuanya diatur secara berurutan. Namun, api binatang yang lahir di tubuh binatang buas para dewa, setelah diserap oleh manusia, harus ratusan kali lebih kuat dari api binatang dari alam bawah. King Yuan Yuan mengeluarkan api binatang dan mulai melakukannya. Bahan obat terdaftar di depan King Yuan Yuan saat ini, perhatikan pembagiannya, dan levelnya berbeda. Pada saat ini, wajah King Yuan Yuan tidak lagi lucu, hanya serius. Sang alkemis, memperlakukan pilnya seperti anak kecil, dan merawatnya dengan hati-hati, karena sekali kesalahan kecil terjadi, itu dapat menyebabkan seluruh alkimia gagal. Langkah demi langkah, secara metodis, perlahan, setelah setengah jam, King Yuan Yuan menghembuskan napas, keringat menetes, rambutnya basah, dan dia cukup menawan. Selesai, King Yuan Yuan memandang Muyun dengan bangga dan berkata, bagaimana, tidak begitu bagus. Muyun bersandar di batang pohon, dan berkata, biasanya, hanya ada tujuh belas kesalahan. Jadi begitu, tujuh belas, mendengar ini, paru-paru King Yuan Yuan meledak. Bahkan Master Simeng memuji alkimianya, tetapi itu jatuh ke mata Muyun, tetapi itu rata-rata. Kamu, katakanlah, tujuh belas tempat, King Yuan Yuan sedang menggigit gigi peraknya saat ini, ingin menelan Muyun hidup-hidup. Baris, Muyun membuka mulut dan berkata, pertama, ketika Anda menyalakan api pil, Anda seharusnya mencapai tungku pil menjadi sangat panas, tetapi Anda hanya mencapai sembilan menit. Setiap jenis pil membutuhkan suhu yang berbeda di tungku pil. Petik dua, kedua, ketiga, Muyun berbicara tentang setiap item dan mendaftarkannya satu per satu, yang segera mengejutkan para wanita yang hadir. Kemarahan King Yuan Yuan dari awal berangsur-angsur menjadi tenang. Pada akhirnya, saya secara bertahap merasa bahwa apa yang dikatakan Muyun masuk akal dan masuk akal. Kamu berbicara perlahan, aku tidak ingat. King Yuan Yuan memelototi Muyun saat ini dan berteriak. Oke, bicara perlahan. Lanjut Muyun. Pada akhirnya, King Yuan Yuan cukup sedih. Melihat adegan ini, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terhibur. Sebenarnya, kamu tidak perlu sedih. Hah. King Yuan Yuan buru-buru berkata, apakah luar biasa saya bisa melakukan langkah ini? Bukan itu. Muyun membuka mulut dan berkata, yang utama adalah, melihat alam dewa, setiap langkah peningkatan alkimia, dan tidak banyak orang yang dapat mencapai keunggulan seperti saya, jadi Anda telah membuat tujuh belas kesalahan, yaitu tidak buruk. Lagi pula, tidak semua orang sepertiku, aku adalah seorang jenius alkimia kelas satu di dunia. Begitu kata-kata ini keluar, wajah King Yuan Yuan benar-benar dingin. Sedikit kasih sayang untuk Muyun yang baru saja terjadi telah benar-benar hilang sekarang. Cui kecing, Su Siki. King Yuan Yuan berteriak, tinggalkan dia di kolam untukku dan berendam selama setengah jam. Apa? Mendengar ini, Muyun benar-benar tercengang, tetapi dengan keras, dia sudah berada di dalam air. Belenggu itu sangat berat, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan magisnya, dan tidak bisa mengapung sama sekali. Untuk sementara, Muyun dibelenggu sepanjang hari, mengajari King Yuan Yuan pemurnian Pil Yuan Shen. Setelah setengah tahun belajar, ia memiliki pemahaman yang relatif menyeluruh tentang beberapa Pil Roh Bumi. Setelah hampir setengah bulan belajar, King Yuan Yuan menatap Muyun semakin kagum. Orang ini, untuk memahami di Yuan Shen dan, di banyak tempat, dia belum pernah mendengar tentang Guru Simeng. Tetapi berbicara dari mulut Muyun, itu membuat orang merasa sangat dalam, tetapi sederhana dan mudah dimengerti. Dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa, di belakang Muyun, berdiri di belakang Mu Feng Kiao, generasi Master Alkimia Bintang Sembilan yang pernah terkenal di antara para dewa. Panggilan, setelah King Yuan Yuan menyempurnakan Pil Earth Spirit tingkat rendah, Pil Siling Tong Kiao, dia menghela nafas lega, meregangkan pinggangnya, dan menunjukkan lekukan yang sempurna. Kesuksesan, King Yuan Yuan menghela nafas lega di dalam hatinya. Aku bisa dianggap sebagai alkemis dewa kelas 3 Bintang 3 yang asli sekarang. King Yuan Yuan terkekeh dan berkata, Ya, tidak buruk. Di antara mereka, akun kredit saya sendiri sebesar 99%, dan sisanya adalah kredit Muyun. Apakah itu? Muyun tersenyum dan berkata, Kalau begitu, haruskah kamu mempertimbangkan? Tidak mungkin. King Yuan Yuan tersenyum dan berkata, Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan Anda di sisi saya, alkimia saya telah meningkat dengan sangat cepat, membiarkan Anda pergi, bagaimana saya bisa meningkatkan alkimia saya. Dan, di sisi saya, orang-orang Feng Yunhui tidak akan berani mempermalukan Anda. Mendengar ini, Muyun hanya bisa tersenyum kecut. Sekarang, bagaimana dia bisa dipermalukan oleh orang-orang Feng Yunhui? Dia dikejar dan dibunuh pada waktu itu, tetapi dia terluka parah, tetapi sekarang, luka di tubuhnya telah lama sembuh, dan dia bahkan telah meningkatkan kultifasinya. Dia mencapai puncak Dewa Bumi, dan bertemu Tuo Bacuan dan Ji Yuan. Cara larinya adalah, tapi King Yuan Yuan menjelaskan bahwa dia tidak ingin membiarkannya pergi. Tapi Muyun tidak khawatir lagi. Hari-hari ini, dia telah menggunakan api langit dan air yang berbeda untuk bersirkulasi, dan ada sekitar 10 hari tersisa sebelum Belenggu dapat diangkat. Ketika saatnya tiba, langit tinggi dan burung-burung terbang, dia harus memberi pelajaran pada King Yuan Yuan. Ayo, ayo, terus katakan padaku, perbaiki Pil Dewa, beberapa seluk-beluk yang harus diperhatikan. King Yuan Yuan memandang Muyun, ekspresinya terbang. Pada saat yang sama, di luar lembah, seribu meter dari lembah, di puncak gunung, dua sosok berdiri diam. Sudah 17 atau 8 hari, anak ini, belum keluar. Orang-orang suemeng, apakah mereka datang ke benua luar angkasa untuk mengalaminya hanya untuk mandi di sini. Tuo Bacuan sangat marah saat ini. Dalam 17 atau 8 hari, dengan cedera Muyun, tidak mungkin untuk pulih, tidak perlu khawatir. Ji Yuan menganggup dan, berkata, saya sudah menghubungi orang-orang Zetian Hui. Untuk Muyun, mereka juga ingin membunuh mereka dan kemudian dengan cepat. Pada awalnya, Muyun berada di Wai Zong, tetapi akan memalukan bagi mereka untuk Zetian. Berapa lama mereka akan berada di sana? Seharusnya dua hari ini, Ji Yuan melihat kekejauhan dan berkata, selama orang-orang yang menutupi langit ada di sini, bahkan jika itu adalah Liga Sue, murid-murid kita dari dua organisasi dapat menghadapinya bersama. King Yuan Yuan luar biasa, tetapi lembah hanya ada selusin anggota Liga Salju Dalam. Ya, Tuo Bacuan bersenandung, hari itu, Cui Keqing dan Su Siki menyombongkan diri di depan kami, berpakaian cukup menggoda, dan itu membuat saya ingin melihat mereka, tetapi mereka tahu bahwa kami tidak berani menyerang mereka. Ji Yuan percaya pada dirinya sendiri, tempat teduh ini akan datang, kita bergandengan tangan, dan tak satu pun dari selusin wanita cantik yang menakjubkan ini dapat melarikan diri. Tatapan berbeda di mata mereka berdua melintas. Haha, Ji Yuan, Tuo Bacuan, kalian berdua, aku tidak berharap itu menjadi sangat menyedihkan sekarang. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, di kejauhan, puluhan sosok datang berlari kencang pada saat ini. Dua tokoh memimpin, satu di depan dan satu di belakang. Kin Han, melihat orang-orang datang, Tuo Bacuan dan Ji Yuan sama-sama terkejut. Apa, apakah kau tidak senang saat aku di sini? Senang? Senang. Melihat Kin Han, Ji Yuan tersenyum dan berkata, denganmu di sini, ini akan terjadi. Hai, Kin Han memandang lembah di kejauhan dan tersenyum, murid perempuan Suemeng, semuanya sangat cantik. Saya tidak punya hobi. Saya suka berkomunikasi dengan wanita cantik. Melihat cibiran Kin Han, baik Tuo Bacuan dan Ji Yuan mengerti. Kali ini, murid perempuan Suemeng menderita. Kin Han adalah pemimpin sekte dalam Zetian Hui, dan saudaranya Kin Yu adalah pendiri Zetian Hui, yang sekarang menjadi murid terkenal dengan gelar. Kin Han cukup berbakat dalam dirinya sendiri. Dia juga pemimpin sekte dalam Zetian Hui. Tidak ada 180 wanita yang diterima di tangannya. Tapi kakak laki-lakinya adalah Kin Yu, seorang murid bergelar, jadi tidak ada yang berani mengendalikan. Bahkan beberapa murid perempuan cantik melemparkan diri ke dalam pelukan mereka dan mendedikasikan tubuh mereka untuk melindungi dan mengolah sumber daya. Kedua, Kin Yuan Yuan seharusnya berada di lembah, kan? Jadi untuk mencegah asuransi, aku menemukan beberapa teman. Teman, Tuo Bacuan dan Ji Yuan sama-sama terkejut. Kakak Wang Liang, tolong keluar. Hahaha, kata-kata Kin Han jatuh, dan selusin sosok berlari kencang dari kaki gunung pada saat ini. Tiga pria pertama, satu di tengah, semuanya memiliki janggut dan rambut putih, dan memiliki sikap yang luar biasa. Napas seluruh tubuh bahkan lebih terus-menerus. Dalam pingsan, dia sudah memiliki bau berkomunikasi dengan jiwa langit. Wang Liang, pemimpin sekte dalam asosiasi Raja Suci. Tuo Bacuan dan Ji Yuan terkejut ketika mereka melihat para pengunjung. Kin Han dan Wang Liang, kapan mereka berteman. Selain itu, orang yang mengikuti sisi Wang Liang adalah master dari daftar roh sekte dalam. Yan Kuan peringkat ke-18. Dubin peringkat ke-17. Kedua orang ini diperingkatkan dalam peringkat roh surgawi, tetapi mereka satu langkah lebih tinggi dari pemimpin mereka Yun Xiao. Tapi aku belum pernah mendengar keduanya bergabung dengan asosiasi Raja Suci. Bagus-bagus-bagus. Tuo Bacuan membuka mulut dan berkata, dengan bantuan dua pemimpin, masalah ini selesai. Ji Yuan juga bersemangat, saya akan memberitahu kedua presiden tentang kebaikan ini. Di masa depan, hubungan antara Feng Yun Hui, Zitian Hui, dan Seng Wang Hui akan lebih baik. Kin Han mengjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tertarik dengan ini. Saya hanya tertarik pada King Yuan Yuan, Cui Keqing dan Su Siki. Saya mendengar bahwa mereka berdua mengembangkan teknik pedang ajaib by Mei. Ketika itu ditampilkan, itu tidak hanya agung, tetapi juga sangat menyanjung, merayu lawan. Aku benar-benar ingin, dirayu oleh mereka. Petik dua titik 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 petik dua. Kapan kamu melakukannya? Wang Liang dari asosiasi Raja-Raja Suci berkata dengan ringan. Malam ini, ini baik, Wang Liang acuh tak acuh dan berkata, Wanita, saya tidak biasa, saya juga tidak membutuhkan Senjing. Saya hanya membutuhkan sepanci kualipil di tangan King Yuan Yuan kali ini, Fang Ling Ding empat elemen. Ini baik, semua orang setuju dan beristirahat. Kali ini, Qin Han berada di peringkat kelima belas di peringkat Roh Surgawi. Wang Liang adalah master ke-dua belas dari peringkat Roh Surgawi. Dengan mereka berempat, bahkan jika King Yuan Yuan berada di peringkat keempat dalam daftar Roh Surgawi, tidak ada yang menakutkan. Bahkan jika Mu Yun membunuh Yun Xiao, luka di tubuhnya pasti tidak sembuh, itu bukan masalah. Bagaimana dengan Suemeng kali ini? Bagaimanapun, sekarang di tanah pengalaman, tanah benua lain, tidak mungkin bagi pemimpin Liga Sueyun Yufei untuk mengetahui apakah orang-orang ini terbunuh. Selain itu, sangat mempengaruhi kekuatan Nei Song Suemeng. Sebuah konspirasi dimulai perlahan. Di malam hari, matahari terbenam, dan cahaya berangsur-angsur menghilang di atas bumi. Mu Yun masih terkunci pada saat ini, duduk di tanah, pakaiannya dikeringkan oleh matahari. Oke, King Yuan Yuan, menggertak Lao Su begitu banyak, Lao Su tidak akan mengampunimu. Mu Yun marah. Namun, setelah berendam di air selama satu jam, Mu Yun menemukan bahwa air di kolam, di bawah aksi api langit dan air yang berbeda, akan menghancurkan belenggu lebih cepat. Dia awalnya berharap itu akan memakan waktu sepuluh hari lagi, tetapi sekarang, seharusnya tiga hari. Tiga hari? Hanya tiga hari. Mu Yun menghembuskan nafas di dalam hatinya, dan mulai merangsang darahnya, berangsur-angsur membaik. Meskipun dia telah mencapai alam puncak Dewa Bumi, bagaimanapun juga dia bukanlah seorang bajingan. Di puncak Dewa Bumi, kekuatan jiwa bumi menyebar sejauh dua kilometer, yang tidak mungkin bagi banyak orang. Dan dia telah melakukannya sekarang, tetapi tidak cukup. Kesempurnaan Dewa Bumi Alam Kesempurnaan Agung Dewa Bumi Kedua alam ini adalah alam yang paling penting. Mengambil keputusan, Mu Yun mulai berlatih. Lembah di tengah malam sangat sunyi. Semua gadis sedang berlatih di gua-gua yang digali di lembah. Ada embusan angin di lembah, dan hanya Mu Yun yang duduk sendirian di luar. Oke, hanya saja tiba-tiba, embusan angin bersiul, dan Mu Yun terkejut. Seseorang. Pada saat ini, mata Mu Yun menjadi dingin dan parah, dan sosoknya meringkuk di bawah pohon besar. Untungnya, kekuatan suci di tubuhnya disegel, dan tidak ada fluktuasi nafas, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Desir menerobos udara, dan dalam sekejap mata, lusinan sosok dengan aura berbeda muncul. Dengan mata telanjang dan cahaya rembulan yang redup, Mu Yun dapat dengan mudah melihat bahwa orang-orang itu tampaknya terbelah menjadi tiga bagian, memasuki lembah, dan segera bubar. Ledakan. Pada saat ini, ledakan tiba-tiba meledak di banyak gua. Samar-samar, seorang wanita berteriak. Siapa? Tiba-tiba, di lembah, sekelompok sosok muncul di gerbang setiap gua. Berani? Berani datang ke situs Suemeng untuk membuat masalah. Apakah kamu mencari kematian? Pada saat ini, King Yuan Yuan mengenakan gaun biru muda, anggun dan mewah, berdiri di pintu masuk gua, melihat lusinan sosok. Di luar, King Yuan Yuan, aku sudah lama tidak melihatnya. Aku tidak berharap kamu begitu bangga pada orang lain. Sebuah suara lucu terdengar, dan sesosok berjalan keluar dari kerumunan. Qin Han. Wajah King Yuan Yuan sedikit berubah ketika dia melihat orang lain. Orang itu datang. Wang Liang, King Yuan Yuan bahkan lebih terpana ketika dia melihat orang di sebelah Qin Han. Orang-orang Zetian Hui dan Zain Kings benar-benar terhubung. Kamu benar-benar baik. King Yuan Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Hei, tidak mungkin, siapa yang membuatmu King Yuan Yuan, pemimpin sekte dalam murid Suemeng. Aku, Qin Han, tidak berani mengabaikanmu. Kata-kata Qin Han jatuh dan melangkah maju. Di belakang Wang Liang, Yan Kuan dan Dubing mengikuti dari dekat. Melihat keduanya muncul, wajah King Yuan Yuan bahkan lebih serius. Tua bacuan berjalan keluar dan berteriak, King Yuan Yuan, kamu memandang rendah orang, sekarang, mengapa kamu tidak memiliki postur yang sama seperti sebelumnya? Kenali, sekarang beri kami Muyun. Muyun, King Yuan Yuan memarahi, aku tidak tahu apa Muyun bukan Muyun. King Han, Wang Liang, jika kalian berdua melakukan ini, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Suemengku? Tidak takut, King Han tersenyum ringan, ketika saya menerobos ranah para dewa surgawi, bagaimana pemimpin Suemeng Anda Yun Yufei bisa melawan saya? Selanjutnya, potong rumput liar dan akarnya, siapa yang akan tahu bahwa kita melakukan hal ini? Wang Liang berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda bersedia memberi saya dewa-dewa Anda, saya bisa berhenti. Mimpi, bagaimana mungkin King Yuan Yuan menjadi tipe orang yang menghasilkan begitu banyak? Dia selalu memandang rendah klub Zetian, klub Sein King dan klub Feng Yun. Pada saat ini, saya bahkan lebih marah. Suemeng ada di sekte dalam, salah satu dari empat liga besar, orang-orang Feng Yun Hui, Zetian Hui, dan Sein King Sui, biasanya melihatnya, semua harus menurunkan alis mereka dan menyenangkan mata. Sekarang, generasi tikus dan anjing tiga pihak ini benar-benar membunuh mereka secara langsung, bagaimana mungkin dia tidak marah di dalam hatinya? Kalau begitu, tidak mungkin. Qin Han mencibir dan berkata, Wang Liang, seharusnya tidak sulit bagi kita berdua untuk menghadapinya. Yang Kuan dan Dubin, aku ingin membunuh murid perempuan ini, itu tidak masalah. Oh tidak, di mata Qin Han, seberkas cahaya menyinari para wanita, dan berkata, kamu tidak bisa membunuh, tetap hidup, jika tidak, semua orang akan sibuk malam ini. Oke, ketika kata-kata itu jatuh, sosok Wang Liang melintas, dan Qin Han mengikuti dengan cermat. Kematian pengadilan, tanpa mengatakan apa-apa, King Yuan Yuan melambaikan cambuk panjang, berderak, satu demi satu. Yang Kuan dan Dubin juga langsung menembak pada saat ini, dan suara siulan mendorong suara angin. Cui Keqing dan Susiki bergegas menuju keduanya. Tiba-tiba, kelima orang itu bertarung bersama. Jumlah total orang dalam tiga pertemuan Zetian Hui, Sein Kings dan Feng Yun Hui adalah 60 atau 70 orang, tetapi Sue Meng hanya memiliki selusin orang. Namun, kekuatan basis kultivasi dari lusinan orang ini tidak buruk, dan salah satu dari mereka tidak takut, dan kedua belah pihak segera saling bertarung. Pada saat ini, Tua Bacuan langsung menarik Ji Yuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lupa apa tujuan kita di sini. Tua Bacuan berkata dengan tenang, kami di sini untuk membunuh Muyun, orang-orang ini bukan tujuan kami. Ya, Muyun. Ji Yuan segera melihat sekeliling. Dia ingin menemukan sosok Muyun. Para murid masyarakat Feng Yun mengikuti perintah dan mencoba yang terbaik untuk mencari Muyun. Tua Bacuan segera memerintahkan. Mendengar ini, wajah Muyun pahit. Sekarang belenggudi, tubuhnya dapat dilepaskan hanya dalam tiga hari. Orang-orang ini, itu akan terlambat tiga hari. Tapi sekarang, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Hanya tubuh tirani, yang kekuatan sucinya terhalang, bagaimana dia bisa melawan. Tetapi para murid dari masyarakat Feng Yun itu sudah bubar pada saat ini. Itu di sini. Tiba-tiba, tangisan bernada tinggi terdengar. Tiba-tiba, Tua Bacuan dan Ji Yuan bergegas menuju Muyun pada saat ini. Setelah melihat Muyun di belenggu, keduanya luar biasa. Haha, Ji Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, Muyun, Muyun, saya pikir Anda berada di desa yang indah, dan Anda telah melupakan diri sendiri. Tanpa diduga, Anda ditangkap. Tua Bacuan juga menghembuskan napas pada saat ini. Jika Muyun tidak tertangkap, bahkan jika mereka tidak kembali ke masa jayanya, mereka berdua harus membayar harga jika mereka ingin membunuh. Lebih baik sekarang. Sepertinya bahkan surga akan membunuhmu. Tua Bacuan berkata dengan keras, kali ini Yun Xiao meninggal, Ji Yuan dan aku sama-sama bosan denganmu, tetapi akan sangat bagus untuk membunuhmu dan mendapatkan rahasia darimu. Bunuh aku. Muyun berpura-pura berkata dengan bangga, kalau begitu kalian coba. Begitu kata-kata ini keluar, Tua Bacuan dan Ji Yuan menjadi berhati-hati. Sekarang sepertinya Muyun terkunci, tetapi mereka tidak bisa memastikan apakah orang ini terjebak atau tidak. Melihat postur arogan Muyun, apakah orang ini masih memiliki punggung tangan. Mereka tidak berani melupakan adegan ketika Yun Xiao terbunuh. Chu Hei, kamu membunuhnya. Tua Bacuan memandang seorang murid di alam puncak Dewa Bumi di sampingnya, dan segera memerintahkan. Saudara Tuoba, aku, omong kosong apa, pergi, bunuh dia, kamu yang terbaik. Ya, ekspresi Chu Hei pahit, dan dia berjalan ke depan dan menatap Muyun, tapi dia melankolis. Bahkan Yun Xiao dibunuh oleh Muyun, dia bukan lawan sama sekali. Tapi untungnya, Muyun dibelenggu, dan saya harap orang ini benar-benar terbelenggu. Datang, melihat Chu Hei, Muyun tersenyum dan berkata, bosmu memintamu untuk membunuhku. Jika kamu sangat ngeri, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, mendengar provokasi Muyun, Chu Hei menggertakkan giginya dan langsung bergegas keluar. Melihat adegan ini, mata Muyun terkejut. Madan, sungguh, dengan bunyi gedebuk di hatinya, Muyun tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan ke belakang. Tapi jalan ini sangat lambat. Ketika Na Chu Hei melihat Muyun benar-benar melarikan diri, kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan dia segera berakselerasi. Melihat adegan ini, Muyun merasa lebih melankolis. Melihat Chu Hei membunuh, dalam keputus asaan, Muyun harus mengangkat tangannya dan bertemu dengan belenggu. Kong, tabrakan logam terdengar, dan tubuh Muyun langsung malu, dan Na Chu Hei tidak sehat, hanya merasakan mati rasa pada telapak tangan dan kaki yang terguncang. Anak ini benar-benar di penjara, bunuh dia. Melihat adegan ini, Tua Bacuan dan Ji Yuan tahu betul bahwa Muyun benar-benar di penjara. Orang ini mencari kematian. Terjebak sekarang, orang-orang di Suemeng tidak memiliki batas untuk diri mereka sendiri, dan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, Muyun melihat bahwa Chu Hei kecing dan Su Siki terjerat erat oleh Yan Kuan dan Dubing, dan tidak ada kemungkinan bahwa keduanya akan keluar untuk membantunya. Namun demikian, Muyun masih berteriak, Chu Hei kecing, Su Siki, berikan aku kunci dan buka belenggu. Aku akan membunuh orang-orang ini untukmu. Apa? Chu Hei kecing terkejut. Ah apa? Berikan padaku. Muyun dikejar oleh Tua Bacuan dan yang lainnya, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tapi, tidak ada kunci. Apa? Kali ini giliran Muyun yang benar-benar tercengang. Haha, Muyun, bukankah kamu sangat mampu? Sekarang, kamu jatuh ke tangan sekelompok wanita. Tua Bacuan menyeringai, memegang tombak, menatap Muyun, penuh kebanggaan. Ji Yuan juga berteriak, kamu nak, hari ini adalah dunia, ada jalan buntu. Sial, Muyun benar-benar ingin memarahi ibunya saat ini. Wanita-wanita ini benar-benar lubang. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Tua Bacuan dan Ji Yuan sudah langsung membunuh mereka. Muyun tidak berdaya, jadi dia harus bergantung pada rantai besi dan terus-menerus melawan. Untungnya, rantai besi itu relatif kuat. Setelah beberapa pertarungan, meskipun ada beberapa luka di tubuh Muyun, rantai besi memberinya pertahanan yang hebat, tetapi dia tidak bisa melawan. Namun, setelah serangan Tua Bacuan, Ji Yuan, dan lainnya, Muyun merasa bahwa retakan pada rantai besi secara bertahap menyebar pada saat ini. Awalnya, dia mengira itu hanya akan memakan waktu tiga hari, tetapi karena rantai itu dirusak olehnya akhir-akhir ini. Sekarang setelah pertempuran sengit, belenggu yang terkunci di tangannya sekarang sedikit rusak. Muyun tiba-tiba memikirkannya. Hei, Tua Bacuan, Ji Yuan, jujur saja, kalian berdua benar-benar idiot. Aku berdiri dan membiarkanmu bertarung, tetapi kalian berdua masih tidak bisa membunuhku. Muyun tertawa, sikapnya sangat merajalela. Tua Bacuan dan Ji Yuan benar-benar marah pada saat ini. Muyun terlalu sombong. Anak ini, jika Anda tidak membunuh, bagaimana Anda bisa menghilangkan kebencian Anda? Keduanya segera bergegas keluar dan menggunakan keterampilan seumur hidup mereka. Perlahan-lahan, semakin banyak luka di tubuh Muyun, tetapi semakin banyak seringai dan rasa puas diri di wajahnya. Potong, potong, saat rantai terputus, saatnya kalian berdua mati. Muyun mengambil keputusan dan menatap Tua Bacuan dan Ji Yuan seolah melihat orang mati. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, di dalam belenggu, raungan terdengar, dan Muyun merasa tangannya tiba-tiba rileks pada saat ini. Belenggu rusak. Dengan tangannya yang bebas, Muyun tiba-tiba merasa bahwa kekuatan ilahi yang melonjak mengalir langsung ke tubuhnya. Tangannya adalah sepasang tangan ajaib dari kehidupan pertama, dan kekuatan itu sendiri meledak, lebih dari dua kali lebih kuat dari tubuhnya. Sekarang dia dibebaskan, itu bisa dikatakan lebih dari tirani. Hanya saja tangannya terlalu kuat, lebih kuat dari kakinya, jadi sekarang rantai kedua tangannya terlepas, tetapi rantai di kedua kakinya masih belum terlepas. Muyun mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi kakinya dibatasi oleh rantai besi, yang membuatnya sulit untuk bergerak. Bunuh dia dengan cepat, kamu tidak bisa membiarkannya lepas. Melihat adegan ini, Tua Bacuan dan Ji Yuan berteriak dengan cemas. Bunuh aku, apakah kamu ingin membunuhku sekarang? Muyun melihat keduanya, alisnya penuh dengan ketidakpedulian. Chu He berteriak saat ini, aku datang. Ketika kata-kata itu jatuh, dia langsung menembak. Kamu, jadilah berbulu. Melihat Chu dia berani bergegas ke depan, Muyun membenci dirinya sendiri, dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Dengan tangan kosong, Muyun tidak menggunakan trik sulap sama sekali. Hujan pedang menyenangkan, sebuah pedang ditebas, dan suara hujan terdengar pada saat ini. Di depan Chu He, hujan pedang tiba-tiba muncul. Hujan pedang itu tiba-tiba menyebar ketika mereka mendekati Muyun. Tapi Muyun tidak peduli sama sekali saat ini. Gulungan. Ketika kata itu jatuh, Muyun langsung melambaikan telapak tangannya, mengepalkan lima jari, dan meledak dengan satu pukulan. Ledakan. Dalam sekejap, hujan pedang Chu He meledak sepenuhnya dan berubah menjadi bubuk. Tidak hanya itu, Jian Yu mundur. Langsung berderak, dan semuanya mengenai Chu He. Seluruh tubuhnya tertembak ke dalam saringan oleh hujan pedang yang langsung terkoyak. Satu pukulan sudah cukup. Muyun menyesap dan berkata, akhir-akhir ini, saya telah diganggu oleh wanita sepanjang hari. Sekarang, apakah Anda masih ingin menggertak saya? Dengan tangannya bergerak, Muyun memandang Tuo Bacuan, Ji Yuan dan yang lainnya, dan bersenandung, jika kamu ingin membunuh, maka datanglah. Ayo, pergi bersama. Bunuh dia. Segera, Tuo Bacuan dan Ji Yuan memberi perintah bersama. Dalam sekejap, selusin sosok bergegas langsung ke Muyun. Melihat orang-orang itu bergegas untuk membunuh, Muyun sangat membunuh. Hari-hari ini, dia telah menderita cukup banyak keluhan. Saat ini, mereka harus dikembalikan satu per satu. Dibunuh. Muyun berteriak pelan dan melangkah keluar. Rantai kakinya belum dibuka, tetapi rantai tangannya sudah dibuka. Memegang rantai, Muyun meluruskannya, suara papa-papa terdengar terus-menerus. Orang-orang itu, pada saat ini, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan Muyun. Dalam sekejap, hanya ada mayat yang tersisa di tanah. Muyun tidak mengatakan sepatah kata pun, garis darah devoring beredar, dan langsung menelan daging dan darah mayat dan roh jiwa satu persatu. Di dalam tubuh, kekuatan lain lahir, menendang keluar semua kotoran sadar dari daging dan jiwa, dan pada akhirnya, hanya sekitar sepersepuluh dari kekuatan murni yang tersisa, yang sepenuhnya diserap oleh Muyun. Pada saat ini, roh, daging dan darah dan kekuatannya meningkat lagi. Awalnya, kekuatan di tubuhnya telah mencapai kekuatan Kianlon di masa-masa awal Dewa Bumi. Tapi sekarang, alam puncak para Dewa Bumi telah berlipat tiga lagi, dan itu sudah menjadi tiga ribu naga penuh. Tetapi pada saat ini, setelah melahap daging dan darah orang-orang ini, kekuatannya meningkat lagi, mencapai kekuatan empat ribu naga. Seniman bela diri dunia Dewa Bumi, berkomunikasi dengan jiwa bumi, itu sendiri adalah pertumbuhan tertinggi dari kekuatan naga. Dan sekarang, itu memang momen yang paling kuat. Dia sendiri memiliki darah gembala, dan dia beberapa kali lebih kuat dari yang lain. Sekarang, mampu melahap daging dan jiwa orang lain untuk memperbaiki diri tanpa ragu-ragu tentang tabu penggembala, meskipun hanya mampu menarik sebagian dari kekuatannya, jauh lebih kuat daripada yang lain. Sekarang alam puncak Dewa Bumi dapat memiliki kekuatan dua ribu naga, dia sudah jenius, dia dua kali lebih kuat. Kekuatan mengerumuni, dan hati Muyun menjadi lebih bangga. Tua bacuan, Ji Yuan, datang dan bunuh aku. Muyun bersiul dengan panik saat ini. Memotong, Tua bacuan berteriak dan segera keluar. Dia tahu bahwa hari ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Muyun. Terlewatkan hari ini, dalam dua tahun ke depan atau lebih, di benua luar angkasa yang berbeda ini, akan sulit untuk naik ke langit jika Anda ingin membunuh Muyun. Kematian pengadilan, Muyun tidak takut bahwa keduanya akan maju sekarang, hanya saja mereka tiba-tiba akan melarikan diri pada saat ini. Pergelangan kakinya dibelenggu, dan tidak mungkin mengejar dan membunuh keduanya saat ini. Tetapi jika keduanya ingin membunuhnya, itu jauh lebih sederhana. Ledakan, diserang langsung dengan dua kepalan tangan, kekuatan 4.000 naga, ditambah dengan jarak 2.000 meter yang mengkomunikasikan jiwa bumi, kekuatan seluruh tubuh Muyun benar-benar menakutkan. Tuo Bacuan dan Ji Yuan, segera setelah mereka bergegas, langsung dirobohkan oleh Muyun dengan dua pukulan. Pada saat yang sama, kekuatan yang keluar dari mereka berdua menyebar satu demi satu, dan Muyun langsung melambaikan telapak tangannya, kekuatan hisap yang kuat, menutupi mereka berdua. Aku, pada saat ini, keduanya hanya merasa bahwa hati mereka akan menonjol. Ingin lari. Tetapi pada saat ini, di mana saya bisa melarikan diri, Muyun tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Ledakan, suara membosankan terdengar, dan kedua sosok itu jatuh langsung ke tanah pada saat ini. Namun, tidak ada informasi. Kedua mayat itu berangsur-angsur menjadi dingin. Muyun menghela nafas lega pada saat ini, dan hatinya bahkan lebih nyaman. Meskipun itu tidak membuatnya segera melangkah ke alam kesempurnaan dewa bumi, perasaan ini benar-benar nyaman. Menelan darah, dan kekuatan unik di tubuhnya, bekerja sama untuk saling melengkapi. Rasanya sangat nyaman. Kamu benar-benar menyingkirkan belenggu. Ketika Cui Kecing melihat ini, dia terkejut. Ya, kenapa kamu masih tercengang? Tolong, Cui Kecing mendesak. Bantuan, kenapa? Muyun membuka mulutnya dan berkata, kalian, kali ini membuatku sengsara, biarkan aku membantu sekarang. Tolong, tapi ada harganya. Misalnya, kalian bertiga memiliki penampilan terbaik. Bagaimana kalau tidur denganku, mengobrol, dan pertukaran mendalam. Aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Anak yang hilang. Aku adalah anak yang hilang. Muyun tersenyum dan berkata, ketika Anda meraih saya, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa saya. Tes-tes, sampai sekarang, saya belum lupa, pemandangan indah kakak King dan kakak perempuan di kolam benar-benar buruk. Apa, Anda, setelah mendengar ini, Cui Kecing sangat marah. Dia tahu bahwa Muyun sengaja marah padanya. Muyun, kamu adalah pria jantan. Kamu harus menyelesaikan masalah yang kamu sebabkan sendiri. Kami terlibat olehmu. Sekarang kamu masih menonton pertunjukan yang bagus. Su Siki bersenandung, salahkan kami karena melihat orang yang salah. Su Siki, apakah kamu memohon padaku sekarang? Bisakah kamu melepaskan harga dirimu? Saya pikir King Yuan Yuan tampaknya berada di tangan Qin Han dan Wang Liang. Dia tidak bisa bertahan lagi. Muyun tersenyum dan berkata, Yan Kuan, Dubing ini, dikatakan sebagai master ke-17 dan ke-18 dari peringkat roh surgawi. Berapa banyak dari kalian berdua peringkat di peringkat roh surgawi? Begitu kata-kata ini keluar, Cui Keqing dan Su Siki menjadi lebih marah. Keduanya berada di peringkat roh surgawi, yang memang tidak tinggi. Di hadapan Yan Kuan dan Dubin, mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Tapi lama-kelamaan pasti kalah. Meskipun King Yuan Yuan berada di peringkat ke-4 dalam daftar surgawi, Qin Han dan Wang Liang tidak mudah diprovokasi. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang paling penting, sulit bagi para suster untuk menahan lawan tiga kali lipat dari mereka sendiri. Pada saat ini, Mu Yun masih berbicara kata-kata dingin di sini, yang benar-benar penuh kebencian. Mu Yun secara alami tidak akan tinggal diam. King Yuan Yuan menangkapnya pada awalnya, tetapi itu dapat dianggap secara tidak langsung menyelamatkan hidupnya. Selain itu, dia bisa melihat bahwa hati King Yuan Yuan tidak buruk, tetapi dia memiliki sikap arogan. Setelah bergaul selama lebih dari 10 hari, para wanita ini merawatnya dengan baik. Tapi sekarang, dia hanya ingin menghela nafas lega dan memperbaiki masalah bau para wanita ini. Jangan selalu berpikir bahwa langit itu besar dan bumi itu besar, merekalah yang terbesar, meskipun dalam beberapa hal, itu benar. Baik Yan Kuan dan Dubin sedang menghadapi Cui Keqing dan Susiki saat ini, dan mereka kejam dan tanpa ampun. Pertempuran ini hanya bisa dimenangkan. Ledakan, tiba-tiba, Susiki terpeleset dan langsung diserang oleh Dubin dan jatuh ke angin. Wajahnya sedikit pucat, dan sosoknya meledak. Ketika Dubin menangkap kesempatan ini, dia secara alami tidak akan menyerah dan langsung berlari keluar. Saudari Su, aku akan menyelamatkanmu. Melihat adegan ini, Mu Yun tiba-tiba terbang dan mengambil Susiki secara langsung. Dengan tubuh halus di lengannya, aroma memasuki hidungnya, Mu Yun membalik telapak tangannya beberapa kali, membuat Susiki kesal. Tapi saat ini, Nadu Bin sudah datang. Kakak Su, apakah kamu baik-baik saja? Mu Yun menyeringai, orang jahat seperti itu, datang untuk berurusan dengan kakak senior Su. Aku akan memberinya pelajaran. Kalau begitu, lepaskan aku. Ini tidak bisa bekerja. Mu Yun memeluk Susiki dengan kedua tangan, mengambil keuntungan, dan berkata, kakak senior Su belum meminta maaf kepadaku, biarkan kamu pergi, apa yang harus kamu lakukan jika kamu melarikan diri. Kalau begitu, jangan sembarangan meletakkan tanganmu. Tidak? Mu Yun buru-buru berkata, aku di sini untuk melindungimu, jadi aku harus melihat berbagai tempat di tubuhmu untuk melihat apakah kamu terluka. Anda, jika kamu ingin mati, maka pergilah mati bersama. Melihat adegan ini, hati dubing secara alami sangat marah. Mu Yun ini hanya menganggapnya bukan apa-apa, yang merupakan penghinaan besar baginya. Mu Yun mencibir di dalam hatinya dan menembak langsung. Seru Susiki dan buru-buru memeluk leher Mu Yun dengan kedua tangannya. Aroma harum membuat Mu Yun sangat bangga. Para wanita ini, arogan dan ketat, harus memberitahu mereka apa itu arogansi. Ditangkap hari ini, Mu Yun merasa sangat kesal. Sekarang, itu keren. Kematian pengadilan, Dubin memegang pedang panjang di tangannya, menghunus pedang, dan pedang itu menjerit. Pada saat ini, kaki Mu Yun dirantai, dan tangannya dengan erat memeluk Susiki, tanpa cara apapun untuk menyerang. Pria ini, saat ini, masih memikirkan seorang wanita di depannya, mencari kematiannya sendiri, tidak sayang untuk mati. Kamu pikir aku tidak bisa melepaskan tangan dan kakiku, jadi aku tidak bisa membunuhmu. Kan. Mu Yun sepertinya melihat melalui pikiran Dubin dan langsung berkata, kalau begitu kamu salah. Pedang roh kosong, potong. Mu Yun berteriak, pedang roh virtual melesat langsung dari peta musim semi biru dan kuning, dan pedang itu ditarik keluar, dan kekuatannya vertikal dan horizontal. Amatrasu dan pedang matahari, sebuah gerakan ilmu pedang amatrasu, langsung dipotong. Tiba-tiba, pedang raksasa itu mengeluarkan cahaya pedang, dan angin pedang langsung mengembun pada saat ini, penuh dengan kekuatan tirani. Aura pedang gila, satu demi satu, mengembun menjadi pedang raksasa. Pedang besar itu, raksasa yang tak terkalahkan, bergegas keluar dengan pedang langsung. Pada saat ini, seluruh sosok Mu Yun, pada saat ini, tampaknya berada di dalam pedang panjang, susiki di lengannya benar-benar tercengang pada saat ini. Pedang ini sangat kuat, dia lebih dari tercengang, dubin benar-benar tercengang saat ini. Namun, setelah tercengang, sosok dubin terbelah menjadi dua, darah berhamburan. Tercengang, tidak semua orang bisa tercengang. Sosok dubin terbagi menjadi dua bagian, dan napas seluruh tubuhnya runtuh sepenuhnya, dan seluruh orang kehilangan vitalitas. Pada saat ini, pemandangannya agak sepi. Yan Kuan melihat pemandangan ini, matanya terbelah. Pegangan, dia dan dubin berasal dari tempat yang sama, saling mendukung, dengan penglihatan yang baik dan tanpa latar belakang. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah bawahan Seng Sincai, Presiden Asosiasi Raja Suci, di Sekte Dalam, peringkatnya sangat tinggi, mandiri, dan menipu. Tapi sekarang, dubin langsung dibantai oleh Mu Yun. Ini terkutuk. Saudara Wang Liang, Yan Kuan tahu bahwa Mu Yun membunuh dubin dengan begitu mudah, maka dia akan menemui jalan buntu. Pegangan, sambil menangis, Wang Liang menunduk dan terkejut. Dubin benar-benar terbunuh. Melihat adegan pertempuran lagi, Wang Liang berkata dengan marah, apakah orang-orang Feng Yun Hui semuanya sampah. Pada saat ini, semua orang tidak tahu mengapa. Li Feng, kamu dan Wang Liang berurusan dengan Mu Yun bersama, King Yuan Yuan menyerahkannya padaku. Qin Han juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat ini. Mu Yun itu sangat istimewa. Ia, meninggalkan angin untuk membuat pesanan, segera ditembak. Dia sangat cepat saat ini. Bahkan untuk sesaat, dia tampak lebih kuat dari pegangan nadu. Tetapi orang ini tidak terkenal di peringkat roh surgawi. Qin Han sangat lega saat ini. Li Feng adalah bakat yang kakaknya Qin Yu secara khusus disadap untuk melindungi dirinya sendiri. Faktanya, alam kesempurnaan besar Li Feng di Shen, kekuatan, lebih kuat darinya. Tapi dia rendah hati, hanya berlatih, dan tidak memiliki reputasi di sekte dalam. Umumnya, Qin Han tidak akan membiarkan Li Feng mengambil tindakan. Tapi kali ini berbeda. Perasaan yang diberikan Mu Yun kepada orang-orang benar-benar aneh. Ini masih penampilan tubuh Mu Yun yang ditahan. Jika Mu Yun melepaskan rantai pergelangan kaki, saya khawatir itu akan lebih menakutkan. King Yuan Yuan juga sangat terkejut saat ini. Ketika dia mengetahui bahwa Mu Yun telah membunuh Yun Xiao, dia tidak percaya. Tapi sekarang, aku harus mempercayainya. Kekuatan dubing lebih kuat dari Yun Xiao. Tiba-tiba, inti mata beberapa orang berkumpul di Mu Yun. Mu Yun memandang Su Siki dalam pelukannya dan tersenyum, Kakak Su, apa? Dadaku sangat nyaman, bukan? Su Siki bersenandung, deng anak yang hilang. Cepat turun, kalau tidak, aku akan menahanmu, tapi aku tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Wajah Su Siki memerah saat ini, menatap Mu Yun, menundukkan kepalanya, dan perlahan mundur. Cui kecing sangat sulit untuk menolak ditekan oleh Yan Kuan saat ini. Melihat Su Siki masih di sana, dia tiba-tiba berteriak, Kiki, apa yang kamu masih terpana di sana? Hah, datang, seru Su Siki dan bergegas maju. Wang Liang dan Li Feng bertarung ke kanan dan ke kiri saat ini, menatap Mu Yun. Kamu tidak harus melakukannya, Wang Liang berkata dengan acu-ta'acu, orang ini, aku bisa menyelesaikannya. Aku baru saja memesan, Li Feng samar-samar membungkukkan tangannya, tidak peduli dengan ketidakpedulian Wang Liang. Baiklah, ayo pergi bersama. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, terpisah, tetapi itu adalah hasil dari siapa yang mati lebih dulu dan siapa yang mati kemudian. Saya tidak berpikir kalian berdua akrab, jadi anda harus saling mengenal lebih baik di jalan Wang Kuan. Begitu komentar ini keluar, Li Feng dan Wang Liang yang hadir sangat marah. Kata-kata Mu Yun jelas memperlakukan mereka dengan jijik. Wang Liang adalah tempat ke-12 di peringkat roh surgawi. Meskipun Li Feng tidak berada di peringkat roh surgawi, dia lebih kuat dari Qin Han. Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah ketika dia divitna oleh kata-kata ini? Desir, dua pedang panjang muncul tiba-tiba, cahaya pedang menyala, dan mereka berdua langsung membunuh Mu Yun tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pedang ini, dengan fluktuasi kekuatan suci tirani, memberi orang-ora pembunuh yang sangat suram. Ketika Susiki melihat ke bawah, hatinya bergoyang. Apa yang kamu kaget? Cui kecing berteriak dengan suara rendah. Anak itu, jelas bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya, dan bahkan kita telah tertipu. Jika orang-orang ini tidak terbunuh, kita akan berpikir bahwa dia masih di bawah kendali kita. Namun, dia memang sangat kuat. Susiki berbisik, tanpa diduga, tidak hanya alkimia yang kuat. Tetapi bahkan basis kultifasinya sangat aneh. Oh, Kiki, saya pikir Anda, jantung musim semi beriak. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak masuk akal. Kamu melihatnya seperti ini lagi, saudara perempuanku. Tetapi kamu akan sangat menderita. Cui kecing melihat sekeliling dan bersenandung. Jika Anda ingin menonton, mari kita tunggu sampai kita mundur dari musuh yang kuat. Ini baik. Susiki melihat ke depan dan bersenandung. Orang-orang ini benar-benar penuh kebencian. Mereka berani menyerang kita suemeng. Mereka benar-benar ceroboh. Kedua wanita itu segera bekerja sama dan langsung membunuh Yan Kuan di depan mereka. Pada saat ini, di sisi lain, King Yuan Yuan memandang Qin Han di depannya, dan dia juga merasa lega. Qin Han, apakah kamu ingin melawanku sendirian? Bagaimana? Tidak bisa. Qin Han tersenyum dan berkata, meskipun kamu berada di urutan keempat dalam peringkat roh surgawi dan aku yang kelima belas, itu tidak berarti bahwa kekuatanku tidak sebaik kamu. Benarkah? Kalau begitu cobalah. Qin Yuan Yuan mendengus dan langsung melangkah keluar, sosoknya ilusi, secara bertahap berkembang menjadi banyak klon. Avatar-Avatar itu tidak menghilang dengan cepat, tetapi tetap di tempatnya. Tiba-tiba, ketika sosok Qin Yuan Yuan akhirnya menetap, Avatar bekerja bersama dalam sekejap mata, terlepas dari satu sama lain, dan bergabung menjadi Qin Yuan. Yuan di dalam tubuh, seribu klon pantom. Dengan minuman ringan, Qin Yuan Yuan mendorong telapak tangannya, dan dalam sekejap, hantu konvergen itu tumpang tindih lagi, membunuh Qin Han. Melihat adegan ini, Qin Han tidak takut, karena pedang di tangannya berjatuhan, tanda pedang secara bertahap meningkat. Da Qian Jian Yin Jue, suara menembus udara terdengar, dan jejak pedang itu melesat keluar pada saat ini. Pada saat ini, keduanya menunjukkan metode mereka sendiri, dan ketika mereka bergandengan tangan, mereka segera menarik perhatian semua orang. Layak menjadi murid Tian Ling Bang. Ya, metode ini bahkan sebanding dengan murid pada tahap awal para dewa. Tidak heran mereka bisa berada di posisi tinggi. Beberapa murid tidak bisa membantu tetapi tertegun. Pada saat ini, Mu Yun memandang dua orang yang berlawanan, berpikir dengan tenang. Pedang roh virtual di tangannya memancarkan cahaya pedang samar, yang memberi orang perasaan yang sangat aneh. Pada saat ini, Wang Liang dan Li Feng akhirnya tidak lagi meremehkan Mu Yun. Orang ini memang memiliki dua kuas. Pada saat ini, Mu Yun memberi orang perasaan bahwa itu sama sekali tidak seperti alam puncak dewa bumi, tetapi lebih seperti alam sempurna dewa bumi. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Li Feng dan Wang Liang tidak berani ceroboh kali ini. Dua, kenapa kamu takut? Mu Yun memandang mereka berdua, dan berkata dengan ringan, jika kamu takut, katakan saja, aku dapat membuat kematianmu lebih mudah. Takut, Wang Liang mendengus dan melangkah maju. Antara aura pedang dan lolongan, arus udara yang dipadatkan oleh bilah pedang langsung memutar tubuhnya dan mendorong seluruh orangnya untuk bergegas terus-menerus. Kecepatannya sangat cepat, dan nafas membunuh juga tidak dapat diabaikan. Tapi melihat adegan ini, Mu Yun tidak memiliki jejak ketegangan atau harapan. Dengan gelombang pedang panjang di tangannya, Mu Yun langsung menembakkan aura pedangnya, dengan aura pembunuhan dan pengotongan yang kuat. Amaterasu Pedang Matahari Dengan pedang ini, Mu Yun bergabung dengan jiwa pedang menengahnya, dan di Laut Jiwa, sebuah pedang besar didirikan, dan pedang panjang itu secara langsung mengeluarkan angin menderu, dan segera setelah itu, itu bersinar terang, menerangi langit malam, ap pedang, dan hancur. Ledakan, pada saat ini, bumi, terbelah inci demi inci, dan cahaya pedang, napas panas, tersapu, meninggalkan bekas yang dalam di tanah, menyebar sejauh seratus meter. Tetapi pada saat ini, sosok, tidak bergerak di dalam jejak itu, seluruh tubuh terbakar hitam, memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Semua orang benar-benar tercengang saat ini. Tubuh Wang Liang sudah menjadi mayat pada saat ini. Pada saat ini, Li Feng tercengang, tanpa berkata apa-apa, berbalik, dan bergegas menuju Qin Han. Pergilah. Dengan minuman rendah, Li Feng langsung menarik Qin Han ke atas. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Liang sudah mati, situasi umum sudah berakhir, kita mundur. Ketika kata-kata itu jatuh, dia sama sekali tidak peduli dengan murid-murid Zetian Hui lainnya, menarik Qin Han dan segera melarikan diri. Apa Qin Han menunduk saat ini? Hanya sedikit kejutan yang tersisa di matanya. Wang Liang, mati. Kekuatan Wang Liang lebih baik darinya. Bagaimana itu bisa mati, tapi melihat tubuh hangus Wang Liang, Qin Han harus percaya saat ini. Ekspresi Yan Kuan berubah ketika dia melihat adegan ini, dan dia segera melarikan diri. Murid-murid yang tersisa, melihat pemandangan ini, di mana masih ada pikiran untuk terus berjuang, satu demi satu mundur dan melarikan diri. Di lembah, lebih dari 20 mayat ditinggalkan, berbau darah, hanyut. Mu Yun berdiri di sana saat ini, menyaksikan orang-orang itu bergegas pergi, hatinya menjadi tenang perlahan. Semua orang lari, kejar, Cui Keqing terbang ke bawah dan menatap Mu Yun. Mengejar, kamu mengejar, aku tidak menghentikanmu. Mu Yun mengangkat rantai gelang kaki, dan berkata, jika tidak ada rantai dewa ini, saya akan membunuh mereka semua. Anda, oke-oke. Susiki berdiri pada saat ini dan berkata, jika bukan karena Mu Yun, kita akan bertemu dengan tangan hitam malam ini, lalu Qin Han, tetapi kejam, dan wanita yang sangat baik. Cui Keqing tidak berbicara saat ini. Memang, jika bukan karena Mu Yun, mereka mungkin akan hancur malam ini. King Yuan Yuan jatuh pada saat ini, tubuhnya yang montok, dan aura pembunuhan memenuhi dirinya. Mu Yun, melihat Mu Yun, King Yuan Yuan berteriak, jika bukan karena Anda, saudara perempuan saya, tidak mungkin untuk menghadapi masalah ini, ya. Kalau begitu aku tidak membiarkanmu menahanku. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, kamu harus mengikatku, tapi sekarang ini aku. Selain itu, Tuo Bacuan dan Ji Yuan keduanya untukku. Lalu, orang dari klub Shane King dan klub Zetian, Wang Liang, adalah tripod yang menginginkanmu, dan Qin Han adalah orang yang menginginkanmu, sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Anda, oke-oke, Su Siki berkata lagi, prioritas utama sekarang adalah membersihkan yang terluka. Banyak saudara perempuan kita yang terluka. Aku akan menyelesaikan akun denganmu nanti. King Yuan Yuan buru-buru berbalik dan pergi. Mu Yun menggelengkan kepalanya saat ini dan menjauh dari sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Pergi. Mu Yun membuka mulut dan berkata, aku sudah melepaskan belenggu di tubuhku sekarang. Sepertinya tidak perlu tinggal di sini, kan? Kamu, kamu tidak bisa pergi. Kata Su Siki, tidak bisa pergi. Mengapa? Kamu tahu? Saudara perempuan kami semua terluka karena kamu. Kamu adalah seorang alkemis, jadi tetaplah di sini untuk membantu kami. Petik 2 titik 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 petik 2 Mendengar ini, Mu Yun merasa bahwa Biksu Sang Er bingung. Pertama-tama, kamu melarikan diri ke lembah dan melihat para suster mandi. Kami tidak membunuhmu, tetapi menyelamatkan hidupmu. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Meskipun kami memenjarakanmu, kami tidak melecehkanmu. Kakak Senior King juga merawatmu dengan baik. Selain itu, penyebab utama dari malapetaka ini adalah kamu. Mengapa kamu tidak bisa pergi sekarang untuk jaga-jaga? Bagaimana jika mereka membunuh mereka lagi? Melihat Su Siki mengucapkan begitu banyak kata dalam satu tarikan nafas pada saat ini? Mu Yun terkejut. Su Siki, oke, apakah kamu tidak menyukaiku? Kamu, anak yang hilang. Su Siki bersenandung, berbalik dan pergi. Mu Yun berpikir dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan Su Siki, dan akhirnya memilih untuk tinggal sementara. Akibatnya, dibutuhkan tiga sampai lima hari sebelum belenggunya bisa terbuka. Memang tidak nyaman untuk bepergian sekarang. Kedua, apa yang dikatakan Su Siki benar? Bagaimanapun, orang-orang Su Emeng mengalami kesulitan ini, yang dapat dianggap sebagai asalnya. Meskipun mereka tidak dapat memahami postur tinggi para wanita ini, tetapi untungnya mereka tidak buruk. Setelah diperiksa, dari delapan belas orang dari Su Emeng, tiga orang tewas, tujuh orang luka-luka, dan empat orang luka berat. Ini menyebabkan orang-orang di dalam Su Emeng merasa patah hati. Keesokan harinya, Mu Yun bangun dari latihannya. Sebelumnya, dia memecahkan belenggu secara diam-diam dengan api langit dan air yang berbeda di malam hari, tetapi sekarang dia tidak memiliki keraguan dan langsung memecahkan belenggu. Mu Yun, Cui Keqing datang ke sini sekarang, wajahnya pucat. Pertempuran kemarin sangat melelahkan, dan saudara perempuan Su Emeng terluka, dan semua orang dalam suasana hati yang buruk. Oke, seorang murid perempuan terluka parah, dan kakak senior King tidak dapat mendukungnya sendirian, kamu, bantu kami. Melihat isyarat permintaan Cui Keqing, Mu Yun tersenyum ringan, berbicara seperti ini membuatmu terlihat jauh lebih imut. Jangan selalu menyendiri, mudah jijik. Anda, oke? Oke, sekarang bawa aku dan lihat lukanya, aku hanya tahu apa yang harus dilakukan. Ikut denganku, Cui Keqing memimpin, memasuki gua, aroma samar menyapu nafas. Tempat tinggal wanita itu, bahkan di tempat yang begitu liar, memiliki suasana kamar kerja. Pada saat ini, kulit Su Shiki tidak bagus, King Yuan Yuan duduk setengah di tanah, melihat sosok di depannya, mengerutkan kening. Kakak senior King, dia ada di sini. King Yuan Yuan mengangkat kepalanya saat ini, melihat Mu Yun, dan berkata, Mu Yun, jika kamu bisa menyembuhkan suster junior Ruanyu, keluhan di antara kita akan terhapus. Mu Yun mengangkat alisnya, tidak banyak bicara, berlutut dan menatap wanita di depannya. Wajah yang lembut, cukup awet muda. Hanya saja pada saat ini, di wajah cantik ini, itu cukup kuyuh, dan bahkan ada sedikit kegelapan. Mu Yun berjongkok dan perlahan membuka gaun Ruanyu dengan kedua tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? King Yuan Yuan buru-buru berteriak, selamatkan orang. Mu Yun melihat keributan King Yuan Yuan, dan berkata, sebagai master alkimia, penyembuh, menyelamatkan orang, memurnikan obat pil, Ruanyu ini terluka, Anda membiarkan saya sembuh, Anda bahkan tidak bisa melukainya, saya tidak akan memeriksanya, dia. Anda harus berhati-hati, King Yuan Yuan berkata perlahan sekarang. Melihat penampilan gugup King Yuan Yuan, Mu Yun tetap tenang dan dengan lembut merobek baju Ruanyu. Beberapa wanita yang hadir tiba-tiba tampak aneh. Tubuh bagian atas Ruanyu muncul di depan mata Mu Yun, dengan sosok yang sangat mudah ditebak. Mu Yun diam-diam mengagumi dalam hatinya, dan menatap perut Ruanyu. Perut yang awalnya rata, pada saat ini, ada noda darah yang menakutkan. Noda darah itu sepertinya memotong tubuh Ruanyu. Jika bukan karena King Yuan Yuan yang menghubungkan mereka dengan kekuatan suci, aku khawatir Ruanyu akan mati sekarang. Setelah mengambil nafas, Mu Yun berkata, dengan ringan, trauma di perutnya dikorosi oleh kekuatan ilahi dengan api, menghancurkan sumber ilahi di tubuhnya, menyebabkan tanda itu rusak. Oke, King Yuan Yuan menganggup dengan tergesa-gesa, tidak masalah jika trauma itu terluka, tetapi sumber para dewa mengalami trauma dan tanda-tandanya rusak. Ini bukan pil surga dan bumi normal yang bisa disembuhkan. Aku, aku tidak bisa menahannya. Aku tahu kamu tidak bisa menahannya. Pada saat ini, telapak tangan Mu Yun dengan ringan mengikuti dada Ruanyu dan jatuh ke bawah. Melihat adegan ini, para wanita sedikit malu. Namun, kekuatan jiwa Mu Yun memasuki sumber ilahi Ruanyu, menyelidiki luka-lukanya. Seiring waktu berlalu, Mu Yun mengerutkan kening secara bertahap. Sumber Tuhan dipaksa, dan kesannya rusak. Ruanyu baru saja menghela nafas lega sekarang. Bahkan jika itu disembuhkan, saya khawatir itu akan, basis kultivasi sangat rusak, dan saya khawatir itu bahkan bukan ranah dewa sejati. Bagaimana? King Yuan Yuan berkata dengan gugup saat ini. Saya yakin untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi saya takut bahwa basis kultivasi akan diturunkan ke alam dewa sejati. Sumber dan jejak dewanya rusak, hanya untuk menyingkat sumber dewa dan jejak lagi. Diturunkan ke alam dewa sejati. King Yuan Yuan terkejut. Karena itu, Ruanyu kemungkinan akan kembali ke alam dewa kekosongan. Ini baik, tapi dalam sekejap mata, King Yuan Yuan mengangguk sebagai jawaban. Dibandingkan dengan kehilangan nyawamu dan mengurangi kekuatanmu, itu hanya sementara. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantunya menjadi stabil, dan aku tidak akan menghilangkan sumber Tuhan sebagai upaya terakhir. Oke, King Yuan Yuan mengangguk. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Keluar, Muyun memandang para wanita dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Keluar, ya, King Yuan Yuan, tetap di sini dan bantu aku, semua orang akan keluar. Tetapi, oke, King Yuan Yuan memandang beberapa orang dan berkata, aku akan di sini, kamu bisa keluar. Ya, di dalam gua, hanya Muyun dan King Yuan Yuan yang tersisa dalam sekejap mata. Pada saat ini, Muyun meletakkan tangannya di perut Ruan Yu, di dalam tubuhnya, kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa mulai perlahan muncul. Dia ingin menggunakan divine power-nya untuk menstabilkan sumber divine di tubuh Ruan Yu untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk selamat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan secara bertahap, Muyun melihat keringat di dahinya. Namun, sumber para dewa adalah tempat asal prajurit itu. Itu rusak parah dan tidak bisa diperbaiki sama sekali. Sebaliknya, jika waktu terus berjalan, Ruan Yu tidak tahan dan akan mati kapan saja. Pada akhirnya, Muyun menyerah. Dia langsung melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan garis keturunan mulai bekerja pada saat ini. Dengan kekuatan darah, sumber trauma di tubuh Ruan Yu diserap dan langsung ditelan. Tanpa sumbernya, Ruan Yu tidak akan mati, tetapi basis kultifasinya akan diturunkan. Dia dapat mengembun dengan pil dewa untuk memulihkan kehidupan Ruan Yu tanpa khawatir. Lakukan apa yang Anda pikirkan. Menelan darah, mulai melonjak, kekuatan menelan secara bertahap mengembun ke perut Ruan Yu. Apa? Pada saat ini, analgesik membuat Ruan Yu menjerit dari komanya, dan King Yuan Yuan tiba-tiba menjadi gugup. Ini hanya reaksi normal. Apa? Ruan Yu tidak bisa menahan erangan dengan suara rendah, suara itu penuh dengan rasa sakit. Mu Yun memegang tangannya pada saat ini, dan langsung menembak dengan telapak tangan. Kekuatan menelan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tetapi pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba menemukan bahwa selain kekuatan menelan, dalam bakat garis keturunannya, sebenarnya, ada kekuatan. Kekuatan itu terus-menerus menghasilkan nafas pemurnian, secara bertahap menstabilkan sumber dewa Ruan Yu. Seiring waktu mengalir sedikit demi sedikit, Mu Yun menemukan bahwa kekuatan pemurnian secara bertahap memperbaiki asal ilahi Ruan Yu. Merasakan kekuatan ini, yang sama dengan aura pemurnian bahwa dia menelan darah orang lain dan membantunya memadatkan kekuatan itu, Mu Yun tiba-tiba berhenti menelan darah. Tetapi ketika darah yang tertelan berhenti, napas pemurnian juga berhenti. Mu Yun sekali lagi menelan darah. Tapi kali ini, Mu Yun dengan hati-hati memadatkan darah yang melahapnya, hanya memancarkan kekuatan menelan yang sangat kecil. Kekuatan pemurnian itu muncul lagi, memperbaiki sumber dewa Ruan Yu. Tidak hanya itu, ketika asal ilahi Ruan Yu diperbaiki, kesan di tubuhnya juga mendekati penyelesaian. Ini, melihat adegan ini, King Yuan Yuan terkejut dari telinga ke telinga. Baru saja Mu Yun mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menjaga sumber Tuhan. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Pada saat ini, Mu Yun merasa lebih terkejut. Kekuatan pemurnian itu juga berasal dari darahnya sendiri, dan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Apalagi, ketika dia melahap kekuatan daging dan jiwa orang lain, dia mengira itu karena dia adalah manusia untuk kehidupan ketiga, yang berbeda dari penggembala lainnya. Tapi sekarang, tidak sama sekali. Ini adalah kekuatan darah lainnya. Kekuatan pemurnian. Kekuatan garis keturunan ini tidak seperti bakatnya untuk menjarah klon burung hantu darah, tetapi tampaknya ada dalam garis keturunannya sejak awal, tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Hari ini, itu baru saja menjadi jelas. Apa sebenarnya milik kekuatan pemurnian ini? Memurnikan bakat. Sedikit lelucon, tapi tampaknya lebih dari sekedar pemurnian. Luka di tubuh Ruan Yu berangsur-angsur puli, para dewa berkumpul, kesan kembali, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Bagaimana ini bisa dilakukan hanya dengan pemurnian? Obat, memulihkan, Mu Yun tidak mengerti, tapi tidak diragukan lagi bahwa ada bakat darah ekstra dalam darah tubuhnya. Inilah sebabnya mengapa dia tidak akan terpengaruh oleh kotoran ketika dia memakan darah orang lain. Mu Yun mengerti sesuatu di dalam hatinya. Dengan punggung telapak tangan, perut Ruan Yu sekarang sehalus dan bersih seperti sebelumnya. Kakak King membuka matanya dengan linglung, Ruan Yu menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke depannya. Jangan bergerak, kamu kebetulan sekarang masih sedikit lemah. Oke, Ruan Yu menggosok kepalanya, dan tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada apa-apa di tubuhnya. Saat dia melihat Mu Yun, ekspresinya tercengang. Terjepret. Di dalam gua, tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Apa? Segera setelah itu, seruan yang membuat seluruh gua bergetar langsung terdengar. Semua orang di luar sedang menunggu dengan cemas saat ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dengan suara langkah kaki, Mu Yun berjalan keluar dari gua pada saat ini. Hanya saja jelas bahwa satu pipi sedikit kemerahan. Bagaimana semuanya? Melihat Mu Yun muncul, para wanita segera tidak sabar untuk mengatakannya. Masuk dan lihatlah. Mu Yun memiliki nada yang buruk dan langsung pergi. Rantai besi yang bergemerincing menyeret tanah, dan Mu Yun tampak malu. Nino? Apa yang sebenarnya? Dia dirawat dan diselamatkan, tetapi dia mendapat tamparan di wajahnya. Duduk di bawah pohon, Mu Yun menghembuskan nafas dan diam-diam menggunakan kekuatan sucinya untuk menyingkirkan wajah kemerahan itu. Masih marah. King Yuan Yuan tiba-tiba muncul pada saat ini, menatap Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, Orang besar, jangan khawatir tentang itu, Ruan Yu tidak tahu, aku minta maaf untuknya. Jangan, jangan. Mu Yun melipat tangannya dan berkata, Jika kamu meminta maaf dan menamparku lagi, aku tidak tahan. Yah, terima kasih untuk masalah ini. King Yuan Yuan melengkungkan tangannya dan berkata, Mulai hari ini, Suemeng kami dan Anda, akun sebelumnya, akan dihapus. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, Suemeng saya tidak akan pernah diam. Menamparku dua kali saat aku tidak memperhatikan. Oh, King Yuan Yuan terus tersenyum, menatap Mu Yun. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mu Yun baru saja bangun, sesosok tiba-tiba berjongkok di depannya. Kakak Mu Yun, Ruan Yu melangkah maju pada saat ini, menatap Mu Yun, menundukkan kepalanya dan berkata, Kemarin, Maaf, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya menyalahkan Anda. Tidak apa-apa, selama kamu tidak menamparku lagi. Yang ini, Ruan Yu mendorong telapak tangannya dan berkata, Ini adalah ikan yang saya tangkap di danau di luar lembah. Sup ikan yang saya buat untuk Anda manis dan segar. Cobalah, tidak bisa mendapatkan obat. Tentu saja tidak. Ruan Yu tiba-tiba panik. Oke, aku bercanda denganmu. Mu Yun mengambil mangkuk batu giyok dan mencicipi sup ikan. Bagaimana? Ruan Yu sangat gembira. Rasanya enak. Mu Yun meminum sup ikan dan segera merasakan bahwa rasanya memang sangat enak. Dan tidak hanya itu, tetapi juga ada sedikit nafas menyegarkan yang mengalir ke tubuhnya. Apa? Hanya beberapa teguk lagi? Mu Yun merasa agak aneh. Sup ikan ini sangat enak, tetapi rasanya sedikit pahit. Meskipun sangat halus, itu bisa diperhatikan. Dan tidak hanya itu, ada sedikit rasa manis dalam kepahitannya, dan kombinasi rasa manis dan pahit membuat orang bertanya-tanya bagaimana cara mengevaluasinya. Tapi segera setelah itu, Mu Yun merasa bahwa arus hangat mengalir di tubuhnya, menyatu ke dalam darahnya sendiri, memancarkan darah yang kuat. Sup ikan ini benar-benar memperkuat darahnya. Mu Yun segera meraih Ruan Yu dan tidak sabar untuk mengatakan, di mana Anda menangkap ikan ini. Dari mana Anda mendapatkan air ini? Melihat penampilan Mu Yun, Ruan Yu terkejut dan menunjuk keluar lembah. Tanpa sepatah kata pun, Mu Yun menyeret rantai dan berjalan keluar dari lembah. Ada apa dengannya? King Yuan Yuan datang dengan beberapa orang, bingung. Katanya sup ikan ini enak, dan bertanya di mana saya menangkapnya dan dari mana saya mendapatkan airnya, lalu keluar. Ruan Yu juga bingung saat ini, penampilan Mu Yun tampak sangat menyenangkan, tetapi juga tidak dapat dipercaya. King Yuan Yuan juga segera mengikuti pada saat ini. Ada percikan air, dan di luar lembah, sosok Mu Yun melompat langsung ke air dan menghilang. Susu, beberapa wanita berdiri di pantai menunggu, dan mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Mu Yun. Namun secara bertahap, seiring waktu tertunda, Mu Yun belum mendarat, dan para wanita sedikit khawatir. Orang ini, bukankah dia akan diikat dengan rantai, dia tidak bisa bangun. Kata Cui Kecing, mengapa kita tidak turun dan melihatnya? Su Siki juga khawatir. Ini baik. Pada saat ini, King Yuan Yuan berbicara langsung, sosoknya melintas, dan dengan bunyi gedebuk, dia melompat ke kolam. Para wanita tiba-tiba melompat ke kolam satu per satu, memercikkan gelombang air. Air di kolam ini sangat jernih. Saat para wanita terus menyelam, akhirnya, setelah sekitar beberapa ratus meter di kedalaman, napas yang sama sekali berbeda muncul di wajah. Semangat 5 Elemen King Yuan Yuan sedikit terkejut. Pada saat ini, mencapai bagian bawah, para wanita melihat sosok Mu Yun, berdiri di dasar kolam, sepertinya mencari sesuatu. Mu Yun. King Yuan Yuan mendekati Mu Yun dan berteriak. Tetapi pada saat ini, Mu Yun sepertinya tertarik pada sesuatu, tidak bergerak. Mustahil. Mu Yun bergumam. Apa yang tidak mungkin? King Yuan Yuan mengerutkan kening. Tapi Mu Yun mengabaikannya sama sekali. Pada saat ini, Mu Yun sedang berkomunikasi dengan Gu Yi. Dalam kata-kata Gu Yi, dengan heran, dia berkata, 5 Elemen Dewa Anggur. Akan ada 5 Elemen Dewa Anggur. Apa itu 5 Elemen Dewa Anggur? Bocah Bau, kamu tidak tahu 5 Elemen Pokok Anggur. Dikatakan bahwa ketika dunia pertama kali dibuka, langit bertanggung jawab atas dunia. Pada awalnya, seluruh dunia tidak dapat membiarkan manusia bertahan hidup. Hanya beberapa binatang buas yang kuat yang bisa hidup. Kemudian, Chang Tian menemukan pohon dunia, berakar di dunia, pohon dunia melahirkan kekuatan 5 Elemen, dan kemudian berkembang menjadi kekuatan-kekuatan yang berbeda seperti kekuatan ilahi, energi abadi, dan esensi sejati. Nanti, ras manusia dapat mengandalkan kekuatan ini untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat di seluruh alam Dewa. Pohon dunia, ini adalah pertama kalinya Muyun mendengar ini. Dikatakan bahwa pohon dunia setinggi pilar optimus, dan penuh dengan vitalitas yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Guyi berkata dengan penuh semangat, pohon Anggur 5 Elemen ini adalah bagian dari batang pohon dunia. Apa? Muyun bertanya-tanya, bagian dari bagasi. Ya, pohon dunia runtuh dan hancur dalam pertempuran antara langit dan langit dan berubah menjadi pecahan. Saya selalu berpikir bahwa pohon dunia telah menghilang selamanya di celah di ruang angkasa. Saya tidak menyangka bahwa ada adalah batang tubuh di sini. Apakah ini berpengaruh pada pemulihanmu dari cedera? Tidak. Kalau begitu kamu sangat bersemangat. Bocah sialan, kamu tahu kentut. Guyi mengutuk dan berkata, peta mata air biru dan kuning Anda diberikan kepada Anda oleh ayah Anda. Anda telah memasukkan kekuatan 9 Yuan seperti api langit dan air yang berbeda ke dalamnya, tetapi kondisinya sangat buruk sehingga tidak mungkin untuk dijelajahi, misteri. Tapi jika kamu memasukkan bagian dari 5 Elemen Divine Fin ini ke dalamnya, kamu mungkin bisa membentuk dunianya sendiri di peta musim semi biru dan kuning. Dunianya sendiri. Pernyataan ini membuat Muyun menarik kegirangan. Bilohuangkuantu mungkin memiliki kekuatan dan efek yang sangat kuat, tetapi dia tidak tahu apa-apa sekarang dan hanya bisa menjelajahinya selangkah demi selangkah. Munculnya pohon anggur Dewa 5 Elemen memungkinkan dia untuk mengubah peta musim semi biru dan kuning dan mempercepat pemahamannya. Kalau begitu aku akan mencoba. Muyun duduk bersilah di air dan tenang. Di bawah kakinya, pohon anggur 5 Elemen, yang telah direndam dalam air selama bertahun-tahun, tidak berubah sama sekali. Sepertinya sama persis seperti sebelumnya. Langit biru dan peta musim semi kuning perlahan terbuka, dan Muyun langsung memasukkannya. Saat berikutnya, dalam gambar musim semi biru dan kuning, Mu Feng Chen, Mu Feng Kiao, dan Mu Gu Ivan muncul. Enam monumen suci berdiri dengan bangga di ruang di peta musim semi biru dan kuning saat ini. Sembilan Yuan Qi, pada saat ini, berubah menjadi kekuatan paling mendasar di dunia. Gunung berapi, sungai, langit dan bumi, serta angin dan guntur dan kilat melintas, mengamuk pada saat ini. Pikiran Muyun tenang, dan dia menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Putri King Yuan Yuan secara bertahap menyaksikan Muyun mengambil bagian dari batang pohon dan duduk di dasar air tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua dalam keadaan linglung. Apa yang orang ini lakukan? Para wanita tidak tahu mengapa, tetapi tidak mudah untuk mengganggu Muyun saat ini, dan mereka semua mendarat satu per satu. Apa yang dilakukan orang ini? Aku tidak tahu, itu terlihat aneh. King Yuan Yuan mengangguk dan berkata, mungkin itu adalah sesuatu yang saya temukan. Tidak mudah untuk memberi tahu kami. Lupakan saja, para suster pulih di sini. Ketika cedera sembuh, mari buat rencana. Oke, dalam beberapa hari ke depan, Putri King Yuan Yuan akan pergi ke dasar kolam setiap hari untuk memeriksa bagaimana Muyun, tapi Muyun tetap tidak bergerak, sepertinya sedang mempelajari sesuatu. Pada saat ini, Muyun memang belajar keras. Pada saat ini, bagian dari pohon anggur lima elemen itu masuk ke dalam peta musim semi biru dan kuning dan berdiri di langit. Ini, lima elemen dewa anggur. Mugu Ivan sedikit tersesat saat ini. Nenek Moyang generasi ketujuh mengenali hal ini. Yah, pohon anggur lima elemen mengandung kekuatan kuat dari lima elemen. Menurut legenda, itu adalah cabang dari pohon dunia, salah satu dewa paling misterius di dunia, tetapi selalu menjadi legenda. Muyun mengangguk dan berkata, pohon anggur lima elemen ini memang sisa-sisa pohon dunia. Ketiga leluhur itu semua terkejut saat ini. Setelah Muyun menjelaskan pada saat ini, itu adalah kekuatan sembilan yuan yang mengalir di peta musim semi biru dan kuning. Suara gemerincing terdengar, dan gambar itu berguling pada saat ini, satu per satu. Tidak ada perubahan dalam lima elemen pokok anggur pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, secara bertahap, tunas hijau muncul di permukaan pohon anggur yang tampaknya kering. Bertumbuh, Muyun tampak heran. Perlahan-lahan, saat anggur ilahi lima elemen berkecambah dan tumbuh, kekuatan sembilan yuan menyebar, dan itu tumbuh dengan gila-gilaan di seluruh peta musim semi biru dan kuning. Dan segera, kuncup di permukaan lima elemen anggur dewa tumbuh semakin banyak, dan menunjukkan pertumbuhan bertahap. Om, tiba-tiba, seberkas cahaya mengembun di peta musim semi biru dan kuning. Pada saat ini, lima elemen pohon anggur dewa mendarat dan jatuh langsung ke tanah di peta musim semi biru dan kuning. Pada saat ini, perubahan yang mengguncang bumi terjadi di seluruh langit biru dan peta musim semi kuning. Pada saat ini, lima elemen pohon anggur berdarah berakar dan menyentuh tanah, dan kuncupnya menyebar pada saat ini untuk membentuk cabang, seperti pohon muda. Pada saat yang sama, pohon-pohon muncul di gunung berapi dan pasir kuning di seluruh langit biru dan peta musim semi kuning. Pohon-pohon itu semuanya aneh, tetapi semuanya spiritual. Apalagi, semuanya adalah anakan kecil yang tingginya lebih dari satu meter. Di antara mereka, Muyun bahkan menemukan beberapa anakan kecil, pohon yang tampaknya merupakan buah spiritual dari langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh ruang peta musim semi biru dan kuning telah berlipat ganda. Di pasir kuning yang direklamasi, di ruang yang diperluas, anakan tumbuh di mana-mana. Melihatnya, seluruh dunia berwarna hijau. Ini, melihat adegan ini dengan matanya sendiri, Muyun hanya merasa luar biasa. Lima elemen pokok anggur telah berubah menjadi bibit pohon dunia. Guyi berkata dengan terkejut, Muyun, Muyun, kamu sangat beruntung, bibit pohon dunia. Dari bibit ini, dengan bantuan peta musim semi biru dan kuning, Anda bergabung dengan peta ini, di masa depan, Anda bahkan dapat memadatkan dunia sendiri. Dunia yang sama sekali baru. Mendengar ini, Muyun juga kaget. Pohon dunia sangat misterius. Ini adalah efek dari bibit. Muyun tercengang. Tapi bagaimana cara mendorong pertumbuhannya? Menggunakan harta surga, material, dan bumi untuk mendesak. Guyi berkata, api dan air langit Anda, delh secara bertahap dapat meningkatkan pertumbuhannya, dan harta surga, material, dan bumi juga dapat digunakan sebagai nutrisi, dan bahkan kristal dewa mengandung semua kekuatan gaib baik-baik saja. Petik 2. Mendengar ini, Muyun langsung mengeluarkan lebih dari 10 ribu kristal dewa kelas menengah yang telah dia kumpulkan sebelumnya, dan melemparkan otaknya ke peta musim semi kuning biru. Om, pohon dunia menyerap kekuatan ilahi itu, dan tiba-tiba, ada beberapa daun lagi, dan itu terlihat sangat kuat. Hebat, benar-benar luar biasa. Mugu Ivan berkata, seperti yang diharapkan, itu adalah pohon dunia, Yuner, kali ini kamu benar-benar murah. Buka peta musim semi biru dan kuning ini, di masa depan, kamu bisa menyebut dirimu dunia, itu hanya sosok yang sebanding dengan kaisar dewa pertama yang bisa melakukannya. Muyun mengangguk sekarang, di masa lalu, tidak mungkin untuk menerima orang-orang di langit biru dan mata air kuning, tetapi saya percaya bahwa di masa depan, dengan pemurnian pohon dunia, seluruh dunia akan stabil. Mungkin, di ruang ini, orang bisa berkultivasi di sini. Dengan nafas kehidupan yang kuat, berlatih di sini harus dua kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Memikirkan hal ini, Muyun juga sangat gembira dan menantikannya. Kamu bisa bergabung dengan gambar ini sekarang, dan gabungkan bibit pohon dunia dengan tubuhmu. Guyi berkata, dengan cara ini, peningkatan latihan Anda di masa depan juga akan mendorong peningkatan bibit pohon dunia, dan peningkatannya, ini juga dapat meningkatkan peningkatan Anda. Seiring waktu, vitalitas Anda akan menjadi sangat besar. Ini baik, Muyun menghela nafas dan langsung duduk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan secara bertahap, Bilohuangkuantu menghilang di depan Muyun, berubah menjadi aliran cahaya, dan memasuki tubuhnya. Segera setelah itu, di lokasi sumber dewa, Muyun merasa bahwa gulungan gambar itu menetap dengan aman. Saat berikutnya, bibit di sumber dewa Muyun berakar kuat. Pohon dunia terintegrasi ke dalam tubuhnya. Muyun merasakan nafas kehidupan yang agung dari pohon dunia pada saat ini, diresapi dengan tubuhnya, dan kekuatan pemurnian menghilangkan kegelisahan yang tidak stabil di seluruh peta musim semi biru dan kuning. memurnikan, sedikit rasa ingin tahu muncul di mata Muyun tiba-tiba. terima kasih telah menonton!